C. Bila petir yang dibentuk oleh kehendak Dao Surgawi menebas kepala Sufang dengan dingin dan tanpa ampun dari Dao Surgawi. Tunggu. Ketika mencapai kepala Sufang, bila petir menyusut hingga satu kaki panjangnya. Itu memotong kepala Sufang dan tubuh Sufang. Dalam sekejap. Dalam benak Sufang, keluarga, teman, bawahan, dan wajah-wajah familiar dan asing yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kemudian mereka hancur satu demi satu dalam pikirannya. Pada saat yang sama, Sufang merasakan ada untayan karma yang terpotong oleh pedang ini. Untayan karma itu adalah karma baik yang diterima Sufang dari perbuatan baiknya. Su. Hati Fang terasa seperti terkoyak. Semuanya. Setiap kali dia menghancurkan wajahnya, setiap helai karma terpotong, ada rasa sakit yang menyayat hati. Seolah-olah dia mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh keluarga, teman, bawahan, dan manusia yang ingin dia lindungi. Ini. Bila ini hanya bertahan sesaat, tetapi bagi Sufang, dia seperti mengalami reinkarnasi demi reinkarnasi. Suara mendesing. Satu. Sosok Sufang yang hidup dicabut dari tubuh Sufang. Su. Tubuh dan hati Fang sepertinya kehilangan sesuatu, dan dia tiba-tiba merasa hampa. Sama dengan. Dia belum pernah merasa begitu santai sebelumnya, seolah-olah dia telah melampaui batas. Ayah, Suan Sin, Dewi, Kakak Senior, Bai Ling, King Yu, Si Suan, Dao Su. Sufang menutup matanya. Wajah keluarganya jelas terlihat di benaknya, namun tidak ada emosi di hatinya. Seolah-olah dia sedang menghadapi orang asing yang tidak ada hubungannya dengan dia. Bukan karena dia tidak memiliki emosi, atau karena dia telah kehilangan perasaan terhadap keluarganya, tetapi karena dia telah terbebas dari belenggu emosi. Hati daunnya tidak akan terpengaruh oleh emosi, dan dia tidak akan diganggu atau dibelenggu oleh emosi. Tidak peduli apakah itu manusia fana atau seorang kultifator, mereka mudah diganggu oleh emosi. Mereka tidak dapat melihat jati diri mereka, dan akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani mereka. Mereka bahkan bisa melakukan hal-hal gila karena emosi. Sufang tidak memotong pikiran baiknya untuk keluarga dan teman-temannya ketika dia memotong mayat yang baik itu. Dia menghilangkan semua emosi yang muncul dari pikiran baiknya, dan melompat keluar dari semua belenggu. Jadi inilah yang disebut emosi besar yang tak terganggu. Fang merasa hati daunnya telah kehilangan lapisan belenggu. Tanpa disadari, dia telah memasuki keadaan yang bahkan lebih tinggi dari jantung dunia dan mencakup segalanya. Ini adalah kondisi tertinggi dari hati daun. Emosi luar biasa yang tak terganggu. Memotong. Setelah memotong mayat yang baik, hati daun Sufang telah memasuki daun besar yang tak terganggu. Tapi dia baru saja memasuki kondisi ini. Mengikuti. Seiring dengan terobosan lain di alam hati daun, Sufang merasa bahwa dia selangkah lebih dekat ke surga daun yang halus, dan belenggu serta hambatan dalam budidayanya telah lenyap tanpa jejak pada saat ini. Petik 2. Kamu. Kamu benar-benar memotong mayat yang baik. Suara mayat jahat Lord Fang datang dari dalam segel Western Black Mountain. Suaranya dipenuhi keterkejutan, keterkejutan, dan sedikit kecemburuan. Saat itu, dia diburu oleh ahli manusia, jadi dia tidak punya pilihan selain secara paksa membagi zombie, mayat baik, dan mayat jahat menjadi tiga. Akibatnya, zombie tersebut terbunuh, dan mayat baik dan mayat jahat kehilangan kendali, masing-masing berjalan di daun besar yang berbeda. Jika. Jika tidak, Dewa Sepuluh Arah akan mencapai ketinggian yang belum pernah dicapai manusia sebelumnya dan menjadi ahli abadi. Sekarang dia melihat Su Fang memotong mayat yang baik dan mengambil langkah besar menuju puncak alam abadi, bagaimana mungkin dia tidak cemburu. Su Fang tersenyum malu. Saya harus berterima kasih karena bisa memotong mayat yang baik. Terima kasih padaku. Jika Anda tidak hendak membuka segelnya dan umat manusia sedang menghadapi kehancuran, bagaimana saya bisa memotong mayat yang baik untuk melindungi keluarga saya dan umat manusia? Jadi bagaimana jika kamu telah memotong mayat yang baik? Setelah aku membuka segelnya, aku masih bisa membunuhmu. Suara pembunuh dari Dewa Sepuluh Arah keluar dari segelnya. Kemudian, dia mulai menyerang segel itu dengan sekuat tenaga, menyebabkan segel itu lebih cepat rusak. Su Fang tersenyum santai. Kemudian, dia memusatkan pandangannya pada bayangan yang telah terpotong. Gambar ini adalah mayat Su Fang yang baik. Pikiran Su Fang bergerak. Bagus. Mayat baik itu terbang menuju batu dekrit surga dan menghilang tanpa jejak. Ketika, batu dekrit surga tiba-tiba memperoleh spiritualitas. Itu memancarkan suan guang emas, dan prasasti ilahi misterius muncul. Prinsip dao surgawi yang ilahi, abadi, dan tidak dapat diganggu-gugat melonjak ke langit. Su Fang telah berkultivasi selama 300 juta tahun, jadi dia telah lama memolah batu dekrit surga menjadi avatar. Sekarang batu dekrit surga telah menjadi tempat tinggal bagi mayat baik itu, tampaknya ia mendapatkan roh asal. Kualitasnya juga telah berkembang. Itu bukan lagi harta karun surgawi primordial setengah langkah, melainkan harta karun surgawi primordial. Mayatku yang baik ada di avatar kerajaan surga. Itu akan melindungi keluarga ku, teman-teman, dan bahkan seluruh umat manusia. Tubuh asli Su Fang tersenyum dan menunjuk ke arah gunung misteri barat. Suara mendesing. Batu dekrit surga berputar dan melayang di atas gunung misteri barat. Ci. 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 Golden Swan Guang melesat keluar dari dasar batu dekrit surga. Mereka terjalin dan membentuk jimat emas yang mencakup area seluas 10 ribu mil. Itu mendarat di gunung misteri barat. Ci. Dari jauh, itu tampak seperti segel besar yang tercetak di gunung misteri barat. Batu dekrit surga berisi prinsip-prinsip dao surgawi. Ia bisa merampas atau memberikan segalanya kepada para penggarap dan makhluk hidup. Mayat Su Fang yang baik, yang berada di batu dekrit surga, melepaskan jimat yang menyegel batu dekrit surga. Meterai kuat dari tatanan dao surgawi telah merampas kebebasan penguasa ilahi dari 10 arah. Aku tidak menyangka kamu akan merusak rencanaku lagi kali ini. Su Fang, segelmu tidak akan bisa membelengguku lama-lama. Begitu aku menerobos segelnya, aku pasti akan membakar mayatmu dan memurnikan jiwamu. Saat jimat emas yang dilepaskan oleh batu dekrit surga meresap ke dalam gunung misteri barat, suara penguasa 10 arah menjadi semakin lembut hingga berhenti tiba-tiba. Su Fang Fang menyingkirkan batu dekrit surga dan terhuyung. Dia hampir kehilangan keseimbangan. Dia Pertama, dia membunuh leluhur teror. Kemudian, dia terluka parah oleh leluhur rotasi. Kemudian, dia memotong mayat baiknya dan mengaktifkan batu dekrit surga untuk menyegel penguasa 10 arah. Dia telah menghabiskan banyak energi dan berada di ujung tanduk. Tuan, sudah selesai. Su Fang mengeluarkan 10 pil dan menelannya. Pada saat yang sama, dia mendesak Heaven Piercing Blood King Finn untuk melahap kehidupan dan energi babi darah. Setelah pulih sedikit, dia mengirim pesan ke Dong Suan Dao Zu dan yang lainnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Dong Suan Dao Zu dan manusia ahli Dao Zu lainnya dengan tidak sabar terbang mendekat. Merasakan segel kuat lainnya di Gunung Misteri Barat dan aura penguasa 10 arah di Belenggu lagi, manusia Dao Zu terkejut. Menerima. Dao Zu manusia merasakan aura Su Fang lagi. Meskipun putus asa, itu memberi mereka ilusi bahwa mereka sedang menghadapi Dao Surgawi secara langsung. Wilayahnya jelas berbeda dari sebelumnya. Setiap orang. Banyak manusia Dao Zu yang terkejut lagi. Mau tak mau mereka merasakan rasa hormat. Bahkan Dong Suan Dao Zu pun merasakan hal yang sama. Tian Su menghela nafas. Ramalanku benar. Su Fang adalah harapan umat manusia kita. Sekarang setelah Dewa 10 arah disegel lagi, kita tidak perlu khawatir dia akan membawa bencana bagi umat manusia kita. Leluhur Suan Dao terkekeh. Dia adalah muridku. He he. Su Fang menggelengkan kepalanya. Tuan Tian Su, Tuan, jangan terlalu senang terlalu dini. Segel yang saya buat dengan batu dekrit surga hanya untuk menggantikan segel Tuan. Itu hanya dapat menyegelnya untuk sementara. Dalam sejuta tahun, atau setidaknya 500 ribu tahun, penguasa 10 arah mungkin akan membuka segelnya lagi. Dao Zu manusia, yang bersemangat beberapa saat yang lalu, menjadi pucat. Seolah-olah seember air es telah dituangkan ke kepala mereka. Mereka terjatuh kembali ke dalam jurang maut. Su. Tidak diketahui gelombang. Su Fang tersenyum santai dan berkata, Terakhir kali, aku lulus ujian surga ketiga dari alam asli Danau Guntur. Ketika aku kembali, aku berhasil menjadi seorang Dao Zu dan mampu membunuh Dao Zu Puncak. Kali ini, saya akan memasuki alam asli Thunder Lake lagi. Saat aku kembali, aku akan membunuh mayat jahat penguasa 10 arah dan membasmi ancaman umat manusia. Nada suaranya tenang, tetapi dipenuhi dengan dominasi tertinggi dan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Dongsuan Dao Zu dan yang lainnya menjadi bersemangat kembali. Jika orang lain mengatakan ini, tidak ada yang akan mempercayainya. Meskipun mayat jahat penguasa 10 arah belum benar-benar memasuki alam abadi, tidak ada seorang pun di bawah alam abadi yang dapat menandinginya. Bahkan harta karun surgawi primordial tidak dapat membelenggunya. Jelas sekali betapa kuatnya itu. Namun, Su Fang pernah menjadi budak dari Heaven Forsaken Rache dari alam semesta tingkat rendah. Dia telah menantang langit dan berdiri di atas para pakar puncak ras manusia. Dia telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Dia. Bagaimana mungkin Dao Zu tidak mempercayainya? Aku harus merepotkanmu, Tuan Dao Zu, untuk menutup seluruh pinggiran gunung misteri barat dan bergiliran menjaganya untuk mencegah ahli asing lagi mencoba membuka segel dan melepaskan mayat jahat penguasa ilahi. 10 Arah Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah ahli Dao Zu dan pergi dengan rasa malu. Kembali. Setelah tiba di Imperial Heaven Divine Palace, Su Fang langsung menuju kediaman guanya. Dia pertama kali menempatkan tubuh surgawi kekaisaran kembali ke kejauhan. Imperial Heaven Stone adalah inti formasi dari seluruh Imperial Heaven Divine Palace. Membiarkannya dalam waktu lama akan menyebabkan ruang di dalam istana menjadi tidak stabil. Dengan pemikiran, Su Fang dapat dengan jelas merasakan setiap gerakan semua orang di Imperial Heaven Divine Palace. Terus merasa tatapannya melewati ayahnya, Su Wan Zen, dan banyak kerabat, teman, dan bawahannya. Su Fang merasakan gelombang kehangatan di hatinya, tetapi dia tidak merasakan emosi apapun. Kemudian, Su Fang mulai melahap pil dan benda spiritual tanpa mempedulikan biayanya. 12 ras dan dauzu dari ras lain yang dibelenggunya juga menjadi bahan budidayanya. Seperti Di bawah hirup pikuk melahap ini, cedera, kelelahan, dan kecepatan pemulihan Su Fang secara alami sangat mencengangkan. Selanjutnya, Su Fang menetap dalam formasi waktu mengalir dan mengembangkan kitab suci abadi Jiuksuan untuk meningkatkan basis budidayanya. Pada saat yang sama, dia terus memahami berbagai kemampuan ilahi. Masih ada lima uji coba lagi di alam asli Thunder Lake. Su Fang yakin bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia memiliki setidaknya 70 persen peluang sukses. Namun, waktu sangat penting, dan Su Fang hanya bisa melakukan yang terbaik untuk meningkatkan basis kultivasinya. Dalam perjalanannya ke alam asli Thunder Lake kali ini, tujuannya bukan hanya untuk melewati ujian keempat, tapi juga ujian kelima, keenam, dan bahkan lebih. Mengenakan biaya Semakin banyak cobaan yang dilewati, semakin menakjubkan imbalan yang akan diterimanya, dan semakin cepat kekuatannya meningkat. Seperti Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh mayat jahat penguasa sepuluh arah dan menyelesaikan sepenuhnya krisis umat manusia. 3.232 Waktu berlalu dengan cepat Su Fang benar-benar tenggelam dalam kultivasi di dalam formasi waktu. Dia sudah melupakan berlalunya waktu. Lebih tepatnya, waktu telah kehilangan maknanya bagi para kultivator pada levelnya. Dibandingkan dengan umur seorang ahli daul leluhur, yang diukur dalam zaman, usia dan waktu kultivasi Su Fang sangat singkat. Lurus. Sampai hari ini, Su Fang tiba-tiba merasakan sesuatu dan membuka matanya. 2. Saatnya memasuki alam asli Leais lagi. Kekuatan hidup di tubuh Su Fang melonjak, dan perubahan waktu yang menyelimutinya surut. Dia kembali ke kondisi puncaknya ketika dia berusia 18 tahun. Dia terbang keluar dari formasi. Avatar Chitian memadatkan pikirannya dan menciptakan avatar lain untuk mengambil alih formasi Istana Ilahi Chitian. Namun, dia kemudian menyedot avatar Chitian ke dalam istana. Kali ini, Su Fang harus berusaha sekuat tenaga untuk memasuki alam asli Leais. Oleh karena itu, dia harus membawa avatar Chitian bersamanya. Ya, sebuah avatar dapat mempertahankan Istana Ilahi Chitian selama puluhan ribu tahun. Dia juga bisa mengendalikan seluruh Istana Ilahi Chitian kapan saja. Dia meninggalkan gua tempat tinggalnya. Setelah memindai semua orang di Istana Ilahi Chitian, Su Fang mengirimkan kehendak ilahi kepada Penguasa Suci Siesu. Penguasa Suci Siesu, aku akan memasuki alam asli Leais. Istana Ilahi Chitian akan ditutup sementara. Aku serahkan semuanya padamu. Holy Soverein Zhu dengan cepat menjawab, jangan khawatir. Serahkan semuanya padaku, tidak akan ada kecelakaan. Su Fang mendengus dingin, jika ada kecelakaan, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Penguasa Suci Siesu menjawab dengan malu-malu, aku berjanji kepadamu, jika terjadi kecelakaan, aku akan menyerahkan hidupku di tanganmu. Aneh, mengapa kehendak ilahimu membuatku gemetar ketakutan? Aku tidak punya pilihan selain tunduk pada kehendakmu. Tampaknya kekuatanmu meningkat pesat setelah bertahun-tahun mengasingkan diri. Su Fang bukan satu-satunya yang kekuatannya meningkat pesat setelah bertahun-tahun mengasingkan diri. Lebih-lebih lagi. Su Fang telah memutuskan mayat baik. Dao Hartnya berada di ambang alam abadi. Keinginannya secara alami bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Dao Zhu setingkat penguasa Suci Siesu. Su Fang punya cara untuk mengendalikan penguasa Suci Siesu. Dia tidak takut penguasa Suci Siesu akan kehilangan kendali setelah dia pergi. Kemudian, Su Fang melambaikan tangannya dan meraih udara. Ruang waktu independen di dalam Imperial Heaven Divine Palace, bersama dengan seluruh penghalang, ditarik ke dalam istana Dao dan dipindahkan ke avatar jalur surga. Oleh. Dalam ruang waktu independen yang diambil Su Fang, hiduplah bentuk kehidupan tingkat rendah yang berasal dari alam semesta pancang dan tubuh Dharma jalan surgawinya. Menuntut. Fang berencana mengirim mereka langsung ke alam asli Leais. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Su Fang, umat manusia tidak akan musnah sepenuhnya. Mereka bisa terus berkembang biak di alam asli Leais. Juga. Mungkin suatu hari nanti, seorang ahli yang kuat akan lahir, meninggalkan alam asli Leais dan kembali ke primal chaos. Setelah melakukan semua ini, sosok Su Fang melintas dan memasuki kehampaan, menghilang tanpa jejak dari Imperial Heaven Divine Palace. Suara mendesing. Gelombang menuntut. Kemudian, dia muncul di luar Imperial Heaven Divine Palace. Timur. Suan Dao Zu dan manusia Dao Zu lainnya telah lama menunggu di luar Istana Kerajaan Ilahi. Timur. Suan Dao Zu menganggup dan berkata, Su Fang, apakah kamu akan pergi ke alam asli Leais sekarang? Ya Tuan, Su Fang menangkupkan tinjunya dengan sopan ke arah Dong Suan Dao Zu. Kamu mempunyai tanggung jawab yang besar dalam perjalananmu menuju alam asli Leais. Kamu harus berhati-hati, Dong Suan Dao Zu mengingatkan. Banyak manusia Dao Zu memandang Su Fang dengan mata serius. Su Fang mengerti. Aku tidak akan mengecewakanmu dalam perjalanan ke alam asli Leais ini. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah banyak Dao Zu. Hanya saat dia hendak pergi, Su Fang tiba-tiba mengangkat alisnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Seorang lelaki tua dengan pakaian mewah dan memancarkan aura kekayaan menerobos udara. Orang ini juga seorang Dao Zu dan diam-diam mengendalikan kamar dagang. Dia juga merupakan sosok yang kuat di dunia manusia. Dao Zu dari kamar dagang menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan berkata, Su Fang tidak punya hadiah untuk perjalananmu ke alam asli Leais. Kemudian, Suan Guang muncul. Suan Guang mendarat ribuan mil jauhnya dan berubah menjadi bintang kecil. Itu adalah harta unik kamar dagang, mata langit biduk. Hanya cahaya bintang yang menyilaukan bermekaran dari bintang tersebut dan mengembun menjadi layar cahaya selebar seribu kaki. Di layar cahaya, banyak pembudidaya melayang di udara. Jumlah mereka sangat padat sehingga sulit untuk menghitung jumlahnya. Mereka berkisar dari penggarap Dao Tru Rilem terendah hingga ahli Dao Sein. Lihat. Berdasarkan pakaian mereka, para pembudidaya ini harusnya berasal dari alam ilahi Hong Tian. Petik 2. Selamat tinggal, Su Fang da. Dengan ahli Dao Sein memimpin, banyak pembudidaya di layar cahaya berlutut dan bersujud kepada Su Fang. Kemudian, layar cahaya berubah lagi. Sama dengan penggarap yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak lagi berasal dari alam ilahi Hong Tian. Mereka berasal dari alam ilahi Chitian. Wajah mereka dipenuhi rasa terima kasih dan rasa hormat saat mereka bersujud kepada Su Fang. Namun, layar cahaya terus berubah. Selain Nansuan, para pembudidaya dari delapan alam dewa lainnya, dari Dao Sein hingga Dao Tru Rilem, membungkuk kepada Su Fang. Su. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia memandang Dao Zu dan bertanya, apa artinya ini? Dao Zu menjawab, Ketika Anda membunuh Hong Tian Dao Zu dan Chitian Dao Zu, banyak orang mengkritik Anda. Selama bertahun-tahun, Lord Dao Zu telah menyebarkan berita tersebut, dan saya juga berkontribusi sedikit. Para penggarap dunia manusia sekarang mengetahui kebenaran dan perasaan bersalah terhadap Anda. Kali ini, Anda telah memasuki alam asal Tanderloh demi masa depan umat manusia tidak memiliki cara untuk membalas Anda, jadi kami hanya bisa mendoakan Anda sukses terlebih dahulu Su Fang dah berhasil atau gagal, umat manusia akan mengingatnya selamanya. Fang terdiam sejenak. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya ke layar cahaya dan melangkah ke dalam kehampaan, menghilang dari pandangan semua orang tanpa jejak. Sementara Su Fang bersiap untuk menuju ke alam asal Tanderloh dan menunggu gerbang surgawi muncul, Zou Nuo juga bersiap untuk memasuki alam asal Tanderloh. Zou Nuo duduk bersila di altar yang sama seperti sebelumnya. Ratusan ribu orang Tensei berdiri dengan hormat di udara di sekitarnya. Di sini, kultivasi Zou Nuo telah meningkat ke puncak alam Dao Sein atas. Dia hanya berjarak satu langkah dari Dao Su. Petik 2. Huff, Gelombang. Tatapan acu-ta'acu Zou Nuo keluar dari altar. Niat membunuh yang tajam dan dingin muncul di matanya. Taring. Dibandingkan terakhir kali, ada lebih sedikit ayah Dao Su dan Zou Nuo di antara para petani yang datang untuk mengantar Zou Nuo pergi. Orang-orang itu semua dibelenggu oleh Su Fang dan tentu saja tidak bisa datang untuk mengantar Zou Nuo pergi. Petik 2. Zou Nuo. Cahaya ilahi memancar dan menjelma menjadi sosok nenek moyang ketujuh orang Tensei. Zou. Zou Nuo buru-buru berlutut. Salam, nenek moyang ketujuh. Cahaya ilahi nenek moyang ketujuh menyapu Zou Nuo. Dia menganggup dan berkata, Sepertinya kamu sudah siap. Bertahun-tahun kultifasimu yang pahit tidak sia-sia. Seharusnya tidak sulit bagimu untuk berhasil lulus ujian surga ketiga di alam asal Tanderloh. Zou Nuo berkata dengan percaya diri, Murid ini sangat percaya diri. Namun, lulus ujian surga ketiga saja masih jauh dari cukup. Suara nenek moyang ketujuh tiba-tiba berubah menjadi dingin. Zou Nuo terkejut. Ayah ketujuh, apakah yang kamu maksud adalah Sufang? Itu benar. Jika orang ini tidak bersaing dengan Anda, dengan sumber daya orang-orang Tensei dan bakat Anda, melewati ujian akhir alam asal Tanderloh tidak akan sulit. Namun, dengan tambahan kultifator manusia ini, peluang Anda untuk mendapatkan alam asal Tanderloh menjadi sangat tipis. Zou Nuo agak tidak puas dengan kata-kata nenek moyang ketujuh. Nenek moyang ketujuh orang Tensei memahami pikiran Zou Nuo. Saya tidak memberi tahu Anda sebelumnya karena saya khawatir hal itu akan mengganggu kultifasi Anda. Saya pribadi meminta nenek moyang asal reinkarnasi untuk mengirim bawahannya, nenek moyang teror, ke dunia manusia. Siapa sangka dia akan melakukannya gagal diambang kesuksesan. Bahkan nenek moyang teror dibunuh oleh Sufang. Sufang membunuh nenek moyang teror. Cahaya ilahi Zou Nuo berubah seketika. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Nenek moyang ketujuh berkata dengan acu tak acu, selanjutnya, ketika nenek moyang asal reinkarnasi hendak membunuh Sufang, alam asal loh guntur muncul. Rilem spirit muncul dan menggunakan hukum abadi untuk menghentikan nenek moyang asal reinkarnasi. Dari sini terlihat bahwa penampilan Sufang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan Rilem spirit. Jika Anda tidak dapat melampaui Sufang di alam asal Thunderloh, cepat atau lambat Anda akan dibunuh oleh Rilem spirit. Zou Nuo tiba-tiba merasakan tekanan yang berat. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Murid ini, mengerti. Senang sekali kamu mengerti. Nenek moyang ketujuh mengangguk. Sosoknya sekali lagi berubah menjadi cahaya ilahi dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Sufang, kamu semut manusia rendahan. Kamu membelenggu ayahku dan para ahli di bawahnya. Kamu bahkan ingin mengambil alam asal Thunderloh milikku. Jangan pernah memikirkannya. Mata Zou Nuo memancarkan kebencian dan kemarahan yang mengerikan. Wajah tampannya tampak garang dan menakutkan. Dia menunggu lebih dari 10 tahun. Gerbang surgawi dari alam asal Thunderloh muncul. Zou Nuo melangkah melewati gerbang dengan hati penuh niat membunuh dan memasuki alam asal Thunderloh. Sufang seribu tahun lebih lambat dari Zou Nuo memasuki. Setelah memasuki alam asal Thunderloh, dia langsung muncul di platform teratai keempat dari sembilan kenaikan teratai. Suara Realm Spirit terdengar, Manusia Sufang, sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal selama bertahun-tahun. Kekuatanmu telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Sufang berkata, Ini juga berkat bimbingan Lord Realm Spirit. Realm Spirit berkata, Saya hanya memberi Anda beberapa panduan sesuai dengan batasan aturan. Peningkatan Anda adalah karena usaha Anda sendiri. Namun, meskipun kekuatanmu telah meningkat pesat, masih akan sulit bagimu untuk lulus ujian surga keempat. Ujian surga keempat begitu sulit. Hati Sufang mencelos. Dia awalnya berencana untuk memasuki alam asal Thunderloh kali ini tidak hanya untuk melewati surga keempat tetapi juga untuk melewati lebih banyak ujian. Dia tidak menyangka Realm Spirit memperkirakan bahwa akan sulit baginya untuk melewati surga keempat. Ini mengejutkan Sufang. Realm Spirit melanjutkan, Ujian surga keempat adalah yang paling sulit. Lima surga berikut ini berbahaya, tetapi tidak sesulit surga keempat. Selama Anda lulus ujian surga keempat, ujian selanjutnya tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga keberuntungan. Jadi begitu, keberuntunganku selalu bagus. Sufang sangat santai. Petik 2. Pembudidaya manusia, mari kita mulai. Saya harap usaha Anda selama 1 juta tahun terakhir tidak sia-sia. Suara Realm Spirit jatuh. Ruang platform teratai segera meluas ke sekitarnya, berubah menjadi ruang waktu yang independen. Bagian dalamnya tidak terbatas dan kosong. Suara mendesing gelombang. Seorang kultifator dari suku Rai Segu, yang tingginya 100 kaki, muncul dari kehampaan. Berbeda dengan lawan yang ditemui Sufang di platform teratai keempat terakhir kali, lawan ini adalah seorang dausu. Auranya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. 3.233. Kali ini, bukan Sufang, tetapi seorang kultifator kuat dari suku Rai Segu. Dilihat dari auranya, kultifator dari suku Rai Segu ini adalah seorang dausu biasa yang belum mencapai puncak. Tentu saja, jika seseorang benar-benar memperlakukannya sebagai dausu biasa, dia pasti akan mati dengan mengenaskan. Guru Ras dausu adalah ras kuat yang pernah mendominasi keos. Bagaimana seorang kultifator kuat dari masyarakat Rai Segu bisa menjadi orang biasa? Positif Dalam keadaan normal, dausu biasa dari suku Rai Segu dapat dengan mudah membunuh seorang kultifator kuat dari ras dausu. Ini Apakah perbedaan antar ras? Karena perbedaan tingkat kehidupan, bahkan kultifator dengan tingkat yang sama pun dapat memiliki perbedaan kekuatan yang sangat besar. Ledakan Kultifator dari suku Rai Segu ini meraih Sufang, dan sambaran petir melonjak dari telapak tangannya. Tentu saja, ini bukanlah teknik petir biasa. Itu sangat kejam, penuh kekerasan, dan memiliki dau guntur yang merusak. Ledakan Begitu dia mendengar suara guntur, guntur itu tiba di depan Sufang. Sufang Fang memperkirakan bahwa kultifator kuat dari suku Rai Segu ini dapat dengan mudah membunuh seorang dausu yang tingginya sama dengan Sufang. Tetapi, Sufang bukanlah dausu biasa. Ledakan Dengan lambayan tangannya, pikiran Sufang berubah menjadi dua seberkas cahaya yang dalam, satu hitam dan satu merah. Dua garis cahaya yang dalam saling terkait satu sama lain, membentuk diagram Yin Yang Tai Chi besar yang mencakup area seluas 10 ribu kaki. Itu membentuk pertahanan yang kuat di depan Sufang. Ledakan Ledakan Petir yang dahsyat menghantam diagram Yin Yang Tai Chi. Suan guang hitam dan merah terjalin dan berputar, meledak dengan daus surgawi Yin Yang. Kultifator kuat dari serangan orang Rai Segu segera tenggelam ke dalam diagram Yin Yang Tai Chi dan dipecah lapis demi lapis. Positif Itu adalah Abicna Agung yang diciptakan oleh tubuh mantra Jalan Surgawi Sufang dari prinsip-prinsip Jalan Surgawi. Itu disebut diagram kekacauan Yin Yang dan sangat mirip dengan teknik Yin Yang Taiyi dari pavilion surgawi misterius timur. Petik 2 Pergi ke neraka Sambil berpikir, Sufang mengirimkan diagram Yin Yang Tai Chi langsung ke ahli dari orang-orang Rai Segu. Setelah serangkaian tabrakan lainnya, diagram Yin Yang Tai Chi menghancurkan serangan orang-orang Rai Segu dan akhirnya menelan mereka utuh. Sufang, sebaliknya, hanya memikirkan sedikit. Oleh Para ahli dari suku Rai Segu yang terbunuh berubah menjadi aliran kiprimordial yang luas dan murni yang mengalir ke Istana Suci Zee milik Sufang. Seluruh Istana Holy Zee mulai mendidih, dan dipenuhi dengan aura Istana Holy Zee dari Jalan Surgawi, membuatnya semakin dekat dengan Istana Holy Zee dari Jalan Surgawi. Ini. Inilah manfaat dari percobaan keempat. Suara mendesing. Gelombang menuntut. Fang langsung dipindahkan ke platform teratai kelima. Kali ini, lawan yang dia temui sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya, dan kemampuan Dewa Tipe Petir yang dia gunakan bahkan lebih mengejutkan. Menuntut. Badan Dharma Peti Mati Persegi, Badan Dharma Suanyang, dan Badan Dharma Suanyang bekerja sama untuk melepaskan kemampuan ilahi yang mengandung kebenaran berbeda dari Jalan Surgawi. Baru setelah itu mereka berhasil membunuh ahli transformasi dari orang-orang Rai Segu. Bertindak. Meskipun lawan di platform teratai kelima sangat kuat, mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Sufang. Namun, setelah memasuki platform teratai ke enam, Sufang akhirnya merasakan tekanan yang sangat besar. Ilusi Tingkat kultifasi lawan yang telah berubah masih berada pada level yang sama dengannya, namun kebenaran Jalan Surgawi bahkan lebih kuat. Isinya kebenaran mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Kemampuan ilahi mereka tidak hanya kuat, tetapi juga selalu berubah. Pertempuran berlangsung selama enam jam. Menuntut. Fang akhirnya membunuh ahli dari orang Rai Segu dan dipindahkan ke platform teratai ke tujuh. Auranya lemah, dan tubuh fisiknya compang kemping. Dia dipenuhi luka yang disebabkan oleh kekuatan tipe petir. Sufang mengaktifkan vitalitas dan energi darahnya. Pada saat yang sama, dia juga melahap nyawa, babi darah, di Istana Suci Zi untuk memulihkan energinya. Bertindak. Platform teratai ke tujuh telah menghabiskan lebih dari separuh energinya. Untungnya, setelah membunuh ahli dari orang Rai Segu, dia memperoleh aura primordial dalam jumlah besar. Hal ini memungkinkan aura primordial di Istana Suci Zi milik Sufang selalu penuh. Setelah menyatu dengan aura primordial murni, aura primordial Sufang menjadi lebih murni dan maju. Petik 2 Saya khawatir tahap ke-8 akan lebih sulit lagi. Saya harus berhati-hati. Fang Su menggunakan aura primordialnya untuk membentuk jubah dan menutupi tubuhnya. Kemudian, dia dipindahkan ke platform teratai ke-8. Suara mendesing. Gelombang. Raksasa dari suku Rai Segu yang tingginya 500 kaki muncul dari kehampaan. Dia dikelilingi oleh petir dan aura destruktif. Ini. Ahli dari suku Rai Segu ini masih setingkat dengan Sufang, tetapi auranya sangat kuat. Bahkan Sufang merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Seorang ahli setinggi ini bahkan lebih kuat daripada ahli dari orang Tensei, Zou Huan. Ini hanyalah tahap ke-8 dari surga ke-4. Seberapa sulitkah tahap ke-9? Mempertimbangkan kekuatan ahli dari orang-orang Rai Segu ini, Sufang tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain berusaha sekuat tenaga kali ini. Petik 2 Avatar Royal Heaven, hilangkan kemampuan bawaannya. Sufang menggunakan kemampuan Royal Heaven Avatar. Dari Golden Swan guang meletus dari Royal Heaven Stoney dan terjalin menjadi sebuah rune. Itu diturunkan dari kepala ahli dari orang-orang Rai Segu dan melepaskan kemauan dan kekuatan yang kuat yang dapat menghilangkan kemampuan bawaan seorang kultifator. Kemudian, petir di sekitar ahli dari masyarakat Rai Segu meredup secara signifikan. Auranya juga ditekan sepertiga. Teknik kembali keruntuhan yang hebat. Menghadapi ahli yang begitu kuat, Sufang tidak berani gegabuh. Dia segera menggunakan teknik Great Return to Ruins. Pikiran dan energi primordialnya dengan cepat terkondensasi menjadi cermin yang kacau. Itu menembakkan seberkas cahaya yang menghantam ahli dari orang-orang Rai Segu. Danau Petir Surgawi Kekuatan ahli dari masyarakat Rai Segu ini sungguh mencengangkan. Di bawah kekuatan gabungan dari avatar kerajaan surga dan teknik kembali keruntuhan yang hebat, dia mengeluarkan raungan yang tidak jelas dan melepaskan serangan yang kuat. Sambaran petir muncul dari sela alisnya. Namun, tidak ada petir yang dahsyat. Sebaliknya, itu berubah menjadi gelombang demi gelombang petir seperti air yang langsung memenuhi seluruh ruang di sekitar platform teratai. Ini. Petir tidak lagi ganas. Itu selembut riak air. Namun, kekuatan dewa tipe petir yang terkandung di dalamnya bahkan lebih menakutkan. Besar. Teknik Great Return to Ruins mengoyak dunia petir dan air. Itu hancur lapis demi lapis, dan akhirnya menghantam ahli dari suku Rai Segu dan membunuhnya. Namun, Sufang juga tenggelam oleh gelombang petir. Kekuatan ilahi tipe petir dan niat destruktif meresap ke dalam tubuhnya, menyerbu istana daunya, dan dengan ceroboh menghancurkan segalanya. Niat destruktif dari dao surgawi bahkan menyerang hati daunya, berusaha melenyapkan hati dao dan bahkan jiwanya. Percikan. Percikan. Seni petir yang sangat kuat. Sufang terkejut. Dia mengedarkan energi primordial dan energi darah kehidupannya, menekan dan menghilangkan kekuatan dewa tipe petir yang telah meresap ke dalam tubuhnya. Namun, dia kemudian mengeluarkan pil hijau. Itu tidak lain adalah pil sembilan bunga giyok yang diberikan oleh ibu pohon berharga kepadanya. Angsa. Setelah meminum pil tersebut, Sufang merasakan luka di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak. Seperti yang diharapkan dari pil tertinggi dari ras pohon surgawi, ia memiliki kemampuan regeneratif yang menakjubkan. Hanya dalam sepuluh tarikan napas, luka Sufang sudah sembuh setengahnya, dan masih dalam tahap pemulihan. Suara mendesing. Percikan. Ahli suku Rai Zegu ini berubah menjadi energi primordial yang menyelimuti Sufang dan meresap ke dalam istana dao Sufang. Energi primordial di istana dao meningkat pesat, mencakup lebih dari separuh istana dao. Percikan. Yang lebih mengejutkan lagi, istana Jiuksuan dao milik Sufang memancarkan aura dao surgawi tertinggi. Itu dalam dan luas, seperti dao surgawi tersendiri. Sufang tidak merasakan banyak kegembiraan di hatinya setelah mendapatkan manfaat yang begitu besar. Dia telah memasuki alam asli dano guntur untuk meningkatkan tingkat pengolahannya, namun yang lebih penting, adalah untuk lulus ujian dan mendapatkan warisan dari masyarakat Rai Zegu sesegera mungkin. Jika dia bahkan tidak bisa lulus ujian surga keempat, semuanya tidak ada artinya. Petik 2. Itu semua berkat pil ibu pohon berharga. Kalau tidak, itu akan menjadi lebih sulit. Tidak heran jika Rilem Spirit mengatakan bahwa surga keempat sangat sulit. Benar saja, surga ke-9 agak berbahaya. Sufang sangat terkejut di hatinya, namun dao hartnya tetap tenang dan tanpa rasa takut sedikitpun. Dengan kondisi pikirannya saat ini, bahkan pada saat kematiannya, hati daonya tidak akan goyah. Suara mendesing. Tanpa memberi Sufang banyak waktu untuk pulih, dia tersapu oleh distorsi spasial dan muncul di platform trate ke-9, yang juga merupakan ujian terakhir dari surga ke-4. Seorang lelaki tua dari suku Rai Segu muncul. Kemegahan. Berbeda dengan ahli masyarakat Rai Segu sebelumnya, sosok ahli ini mirip dengan manusia kultifator pada umumnya. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki aura yang samar. Dia juga seorang dauzu dengan tinggi yang sama dengan Sufang. Namun, perasaan yang diberikan lelaki tua ini kepada Sufang sepuluh kali lebih menakutkan daripada gabungan semua lawan yang dia temui di delapan tahap sebelumnya. Tubuh Dharma Takdir Sufang juga merasakan aura yang sangat berbahaya dari orang ini. Itu adalah aura yang mirip dengan hukuman surgawi. Kemampuan bawaan orang Rai Segu adalah dao besar guntur. Namun, dao besar guntur memiliki banyak cabang. Dao besar guntur yang dikembangkan oleh orang tua Rai Segu ini adalah semacam hukuman surgawi. Hukuman surgawi berbeda dari kesengsaraan surgawi. Meskipun kesengsaraan surgawi para kultifator juga bersifat merusak, itu juga merupakan semacam kesempatan bagi mereka. Namun, hukuman surgawi berbeda. Itu adalah hukuman dari dao surgawi. Itu tidak memberi kesempatan pada kehidupan untuk hidup, apalagi peluang. Ha! Orang tua dari suku Rai Segu itu menjerit keras. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan sejuta pikiran muncul dari telapak tangannya. Mereka segera berubah menjadi guntur surgawi yang mengejutkan. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Aura hukuman surgawi langsung memenuhi seluruh ruang platform teratai. Retakan, retakan, retakan. Guntur keluar dari tangan lelaki tua Rai Segu, membentuk barisan guntur yang sangat besar. Su Fang sepertinya telah jatuh ke dalam kiamat. Yin. Diagram kekacauan yang. Sembilan. Yang membakar surga. Darah. Peti mati mengubur surga. Su Fang tidak berani gegabuh. Dia menggunakan semua keahliannya. Semua badan dharmanya menggunakan kekuatan magisnya untuk membentuk lapisan pertahanan di sekelilingnya. Chi. Tubuh dharma surgawi juga memadatkan tanda emas besar, membentuk penghalang kuat di sekelilingnya. Pada saat yang sama, Su Fang juga menggunakan teknik hebat kembali keruntuhan, membentuk cermin besar. Suan guang melonjak, menimbulkan serangan destruktif yang mengejutkan. Ledakan. Ledakan. 3.234. Gemuruh. Gemuruh. Di bawah tekanan bola petir yang menggelinding, pertahanan Su Fang mulai hancur. Kebenaran tertinggi runtuh, dan semua mantra dihancurkan. Tian. Kekuatan hukumannya begitu kuat dan mendominasi. Ledakan. Su. Penghalang pelindung kuat yang diciptakan Fang dengan tubuh Chitian dharmanya juga hancur di bawah tekanan bola petir. Su. Mata Fang dipenuhi keterkejutan dan keterkejutan saat menyaksikan kekuatan tergi rakyat Raizegu. Dia. Sempat terpikir dengan kekuatannya, dia akan mampu mengalahkan seluruh rakyat Daozu, termasuk rakyat Tensei. Dia tidak pernah menduga hal ini. Ini. Tergi rakyat Raizegu berada pada level yang sama dengannya, namun tergi yang dia gunakan sangat kuat. Terji Su Fang yang tak terkalahkan tidak dapat memblokir serangan itu sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah menetralisir sebagian kekuatannya. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan ras kekacauan yang kuat. Ini. Meskipun orang-orang Raizegu yang dia hadapi sekarang hanyalah ilusi, jelas bahwa ras keos memiliki pemahaman yang kuat tentang Dao Surgawi. Petik 2. Teknik pengembalian hebat, hancurkan. Su meraung dan melepaskan teknik pengembalian besar yang telah diakumpulkan kekuatannya sejak lama. Ledakan. Kekacauan. Sinar cahaya yang kacau bertabrakan dengan bola petir yang mendekat. Satu berisi kekuatan terji penghancuran Dao Surgawi, sementara yang lain berisi kekuatan terji hukuman Dao Surgawi. Tabrakan keduanya menyebabkan ledakan yang menggemparkan bumi. Bola petir di depan berkas cahaya pecah dan meledak. Seluruh formasi petir berguncang, dan bola petir di sekitarnya juga hancur dan hancur. Namun, teknik pengembalian besar Su Fang telah habis, tetapi tidak dapat menyerang terji rakyat Raizegu. Formasi petir tidak pecah. Serangkaian ledakan menggelegar terdengar. Bola petir terbentuk lagi dan berguling ke arah Su Fang, langsung menelannya. Ledakan. 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 Tubuh fisik Su Fang dihancurkan oleh kekuatan hukuman Surgawi dari ledakan bola petir yang tak terhitung jumlahnya. Istana daunnya juga terguncang, dan keinginan destruktif Dao Surgawi yang mengerikan terus-menerus menyerang hati dan jiwa daunnya. Pada saat ledakan meredah, tubuh Su Fang sudah tidak berbentuk manusia lagi. Dia terluka parah. Dia. Tidak ada satupun kulit di tubuhnya yang utuh. Itu seperti arang hangus. Bagian dalam tubuhnya berantakan. Bahkan pohon anggur Heaven Blood King sebagian besar telah hancur. Apakah ini tubuh fisiknya yang telah mengalami nirwana? Setelah menjadi orang suci dan melalui baptisan Dao Sos setelah sembilan gerbang Dao Sos, umurnya lebih dari sepuluh kali lipat umur manusia. Ditambah dengan fakta bahwa tanaman merambat Raja Darah yang menusuk surga telah menembus daging dan darahnya, tubuh fisiknya sangatlah kuat. Jika bukan karena itu, bahkan Dao Fater puncak dari ras alien seperti Zhou Huan akan menjadi tumpukan abu. Istana Dao miliknya penuh dengan retakan. Untungnya, Istana Jiuksuan Dao miliknya sangat kokoh. Kalau tidak, itu akan hancur. Dia. Hati dan jiwa daunnya juga terpengaruh. Namun, kekuatan hukuman surgawi yang mengerikan itu tidak dapat menggoyahkan hati Dao abadi atau menghapus jiwanya yang abadi. Orang tua dari suku Rai Segu itu tanpa ekspresi. Dia melambaikan tangannya lagi dan menunjuk ke arah Sufang. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam formasi petir. Formasi petir bergemuruh dan diaktifkan kembali, bersiap untuk serangan mengejutkan berikutnya. Petik 2. Apa yang harus saya lakukan? Dengan kekuatanku saat ini, mustahil bagiku untuk mengalahkan ahli dari suku Rai Segu ini. Artinya saya tidak bisa lulus ujian akhir. Kegagalan berarti kematian. Pikiran Sufang bekerja keras. Avatar takdirnya melakukan ratusan juta perhitungan dalam sekejap. Namun, hasil perhitungannya membuatnya putus asa. Pakar dari masyarakat Rai Segu itu bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Tidak ada peluang dia menang sama sekali. Petik 2. Apakah saya akan gagal begitu saja? Menghadapi momen kritis seperti itu, hati Dao Sufang masih tenang. Avatar takdirnya terus melakukan perhitungan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan sembilan bunga giyok eliksir dari istana Dao dan menelannya. Kemudian, dia mendesak Heaven Piercing Blood King Finn untuk melahap kekuatan hidup berbagai ahli Dao Su untuk memulihkan kekuatan hidupnya. Engah, engah, engah. Ahli Dao Su Sufang dari 12 ras dimakan satu persatu dan diubah menjadi tumpukan tulang. Di bawah melahapnya secara gila-gilaan, api kehidupan mulai membakar di dalam tubuhnya. Luka-lukanya dengan cepat sembuh. Gemuruh. Guruh. Setelah beberapa saat, formasi petir meledak lagi. Sosok Rilem Spirit muncul di luar platform teratai ke-9. Tidak. Rilem Spirit menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tubuh orang ini dan istana Dao paling banyak dapat menahan kekuatan hukuman surgawi tiga kali lagi. Setelah itu, dia akan hancur total. Dengan kekuatannya, akan sulit baginya untuk mengalahkan lawan terakhir dan lulus ujian. Surga ke-4. Petik 2. Saya awalnya mengira bahwa kultifator manusia ini memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan warisan. Sepertinya aku melebih-lebihkan dia. Bagaimanapun, manusia adalah makhluk hidup tingkat rendah. Akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan warisan tertinggi masyarakat Rizegu. Saya tidak tahu berapa tahun saya harus menunggu sebelum saya dapat menemukan kandidat yang layak. Rilem Spirit menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia yakin Sufang tidak akan mampu lulus ujian surga ke-4 dan pasti akan mati. Petik 2. Avatar Hitam Kuning. Avatar Peti Mati Surgawi. Avatar Surga Kekaisaran. Sufang mengertakkan gigi dan melepaskan avatarnya, membentuk lapisan penghalang. Di bawah kuasa hukuman surgawi, lapisan penghalang dipatahkan lagi. Avatarnya hampir hancur. Namun, avatar Sufang menggunakan kekuatan penuhnya. Avatar Imperial Heaven melepaskan kekuatan untuk menghilangkan kemampuan para penggarap. Ini melemahkan serangan ahli rakyat Rizegu. Kemudian, ia membentuk jimat besar untuk menunjukkan kemampuan bertahannya yang kuat. Akhirnya, ia bertahan dari serangan mengejutkan ini. Gemuruh. Gemuruh. Ledakan. Pakar masyarakat Rizegu seperti dao surgawi yang dingin dan tanpa ampun. Dia menyerang lagi dan lagi. Sufang tidak lagi menggunakan kemampuan bertahannya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan teknik pengembalian besar dan berbagai kemampuan ilahi untuk melakukan serangan balik. Namun, hasilnya tetap saja kegagalan demi kegagalan. Tiga. Kali. Lima kali. Delapan kali. Setelah tiga belas serangan berturut-turut, Sufang akhirnya mencapai ujung tambatannya. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan serangan balik. Tubuh fisiknya hampir hancur total. Hanya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kemauan pantang menyerah dan obsesi dalam hatinya. Di luar ruang platform teratai, Realm Spirit sudah tercengang. Hasil ini jauh melebihi ekspektasinya. Jika bukan karena batasan peraturan, dia akan membiarkan Sufang lewat. Avatar pakar manusia Rai Zegu menjadi redup. Serangannya menjadi semakin lemah. Jelas sekali dia telah menghabiskan banyak energi. Namun, dia masih memiliki kekuatan untuk membunuh Sufang. Petik dua. Apa aku benar-benar akan mati di sini kali ini? Bahkan avatar amanat surgawi tidak dapat memprediksi harapan apapun. Aku tidak boleh kalah. Saya masih harus mencapai puncak alam abadi. Saya masih memiliki keluarga, teman, dan seluruh umat manusia yang harus dilindungi. Opsesi Fang membara, namun hati daunnya masih setenang sumur kuno. Tetapi, tidak peduli seberapa kuat kemauan dan keyakinannya, itu tidak dapat mengubah kenyataan kejam. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hidupnya semakin menjauh. Dia akan mati. Su. Fang dapat dengan jelas merasakan bahwa bayangan kematian telah menyelimuti dirinya. Semuanya akan segera berakhir. Tiba-tiba, saat pemikiran ini terlintas di benak Sufang, sebuah cahaya melintas di benaknya. Ya, avatar amanat surgawi, setelah pemotongan yang tak terhitung jumlahnya, ternyata ada secerca harapan. Petik 2 Saat itu, ketika saya bertarung dengan patriarku dan patriark rong dari ras pohon surgawi, saya belajar dari gabungan kemampuan ilahi mereka bahwa kematian bukanlah akhir. Ini adalah awal baru dalam hidup. Teknik pengembalian hebatku juga sama. Kehancuran yang ekstrim bukanlah akhir. Ini adalah penciptaan. Ketika Sufang bertarung dengan patriarku dan rong dari ras pohon surgawi, dia belajar banyak. Tetapi, pemahaman adalah satu hal, tidak mudah untuk menemukan kemampuan ilahi yang tiada taranya darinya. Su. Fang selalu tidak dapat memahami dan menguasai kemampuan ilahi agung yang tak tertandingi setelah teknik pengembalian besar. Pada saat ini, ketika Sufang berada di ambang kematian, dia secara pribadi mengalami hidup dan mati. Dia akhirnya mengerti dan dengan kuat memahami esensinya. Petik 2 Ki primordial saya telah habis seluruhnya. Bahkan jika saya memahami kemampuan ilahi baru yang tiada taranya, saya tidak akan dapat menggunakannya. Tidak, saya masih memiliki kemauan yang kuat. Saya dapat menggunakan kekuatan kemauan saya untuk melakukan teknik visualisasi kehendak. Sufang, yang seharusnya putus asa, tiba-tiba menjadi sehat dan bugar. Dia memiliki hati dao abadi. Meskipun ki primordial dan kekuatan sihirnya telah habis, dan tubuh fisiknya berada di ambang kematian, hati dao abadinya hampir tidak terluka. Dia masih bisa melakukan teknik visualisasi kehendak. Gemuruh, guruh. Kekuatan destruktif dari formasi bergulir ke arah Sufang. Petik 2 Visualisasi tekad, teknik pengembalian reruntuhan yang hebat. Hati dao abadi Sufang tiba-tiba meletus dengan kekuatan kemauan yang tak tertandingi. Obsesi untuk mengejar puncak tertinggi, kebaikan untuk melindungi umat manusia, dan niat membunuh untuk membunuh semua niat pertempuran yang kuat meletus secara ekstrim pada saat hidup dan mati ini, menyebabkan keinginannya menembus batas wilayah dao Su. Pertama. Cermin kacau yang sulit dilihat dengan mata telanjang dengan cepat mengembun di depan Sufang. Cermin. Suan guang yang kacau di cermin melonjak dengan liar. Meskipun tidak memiliki kekuatan suci apapun, ia mengungkapkan kehendak tertinggi dao surgawi yang dapat menghancurkan dan mengakhiri segalanya. Petik 2 Di luar ruang platform teratai, Rilem Spirit tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika melihat pemandangan ini. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Meskipun teknik visualisasi kehendak sangat kuat, itu tidak terlalu berguna. Kultifator manusia ini masih tidak bisa lepas dari kematian. Namun gelombang. Kehendak destruktif terakumulasi secara ekstrim pada cermin yang dibentuk oleh kekuatan kemauan. Seolah-olah tiba-tiba jatuh dari puncak ke bawah setelah mencapai puncak. Ledakan. Sebuah kemauan dan prinsip yang benar-benar berlawanan dengan keinginan sebelumnya muncul dari cermin. Kemudian. Itu adalah kemauan dan kekuatan penciptaan segala sesuatu, perkembangan segala sesuatu, dan evolusi Dao Surgawi. Beni kecil dapat menembus batuan padat setelah berkecambah. Betapa mengejutkannya kekuatan penciptaan segala sesuatu dan evolusi segala sesuatu oleh Dao Surgawi. Petik 2. Setelah kehancuran dan akhir, ada penciptaan dan evolusi. Sisi lain dari teknik pengembalian besar adalah teknik penciptaan hebat. Kemampuan yang saya ciptakan dari Dao Surgawi tertinggi disebut. Teknik penciptaan hebat. Hati Sufang jernih saat ini. Besar. Puncak dari teknik pengembalian kehancuran adalah penciptaan dan evolusi. Ini adalah teknik penciptaan hebat. Ledakan. Kekuatan teknik penciptaan hebat yang diciptakan dan dikembangkan oleh Dao Surgawi meledak dari cermin. Itu langsung menyelimuti lelaki Tuarai Segu dan membunuhnya. 3.235. Kesadaran Sufang berada dalam kegelapan tanpa batas. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur sebelum akhirnya terbangun. Dia adalah. Dia terbaring di genangan kabut putih. Kolam itu bukanlah air, melainkan cairan seperti susu. Itu berisi aura asal Dao Surgawi yang mengejutkan. Itu mirip dengan pembaptisan Dao Surgawi yang diterima Sufang setelah menerobos sembilan gerbang sumber Dao setelah melampaui kesengsaraan Surgawi Dao Su. Petik 2. Saya tidak mati. Sufang bertanya. Fang terkejut, tapi dia tidak terkejut karena dia lolos dari kematian. Saat ini, bersifat ketuhanan. Cahaya ilahi bersinar, dan kemudian sosok rilem spirit muncul di atas kolam. Bocah manusia, kali ini kau baru saja berhasil melewatinya. Huff. Jika aku tidak melakukan intervensi tepat waktu, kau akan binasa bersama lawan yang dibentuk oleh kehendak alam asli Danau Guntur. Orang tua dari suku Rai Segu dibunuh oleh teknik penciptaan hebat Sufang. Sufang juga berada dalam situasi hidup atau mati. Rilem spiritlah yang menyelamatkan Sufang. Sufang berdiri dan membungkuk pada rilem spirit. Terima kasih, Tuan Rilem Spirit, karena telah menyelamatkanku. Kali ini memang sangat berbahaya. Jika Jika dia tidak memahami seni penciptaan hebat pada saat kritis hidup dan mati, Sufang pasti sudah mati kali ini. Satu-satunya hal yang bisa dia tinggalkan adalah lampu panjang umur dan jiwa aslinya. Meskipun dia tidak akan mati, semuanya akan berubah menjadi ketiadaan. Juga Untungnya, Rilem Spirit telah melakukan intervensi pada saat-saat terakhir. Kalau tidak, Sufang tidak akan bisa melarikan diri. Dunia Rilem Spirit mengelus janggut putihnya dan berkata, Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu berhasil melewati ujian surga keempat dengan kekuatanmu sendiri. Selain itu, aku ingin alam asli danau guntur memiliki seorang master secepat mungkin. Sufang melihat sekeliling dan bertanya dengan heran, Tuan Rilem Spirit, Sudah berapa lama? Di mana tempat ini? Rilem Spirit menjawab, Belum lama ini. Sudah hampir 10 juta tahun di sini. Baru 10 tahun di dunia luar. Sufang merasa lega. Sama dengan dia terkejut dengan perbedaan aliran waktu di sini dibandingkan dengan dunia luar. Ratus. Perbedaan 10 ribu kali lipat tidak terbayangkan di dunia manusia. Namun, itu tidaklah aneh. Domain asli masyarakat Rai Seguh diciptakan oleh pejuang alam abadi masyarakat Rai Seguh di Dao Surgawi. Mereka dapat sepenuhnya melepaskan diri dari batasan waktu dan menciptakan ruang yang jutaan kali lebih cepat dari biasanya. Itu tidak sulit. Rilem Spirit melanjutkan, Tempatmu berada adalah kolam asal ilahi yang diciptakan oleh orang-orang Rai Seguh yang meniru jalan surga. Kolam ini digunakan untuk membersihkan sum-sum orang-orang Rai Seguh. Kolam asal ilahi. Asal usul kehidupan yang telah terakumulasi di kolam asal ilahi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya kini menjadi milik Anda. Anda telah melahap lebih dari setengahnya. Orang di kolam asal ilahi adalah kondensasi asal usul kehidupan. Bahkan jika Anda hanya memiliki sisa jiwa Anda, itu masih dapat membantu Anda membangun kembali tubuh Anda dan menghidupkan Anda kembali, apalagi terluka parah. Dia sebenarnya sangat kuat. Dia buru-buru memisahkan kesadarannya untuk merasakan tubuh fisiknya dan Istana Tao. Setelah merasakannya beberapa saat, Su Fang terkejut. Di dalam platform teratai terakhir dari surga tingkat keempat, tubuh fisiknya hampir mati. Sekarang, tidak hanya sudah pulih sepenuhnya, tetapi juga mengalami transformasi yang mengejutkan. Setiap sel sempurna dan mengandung energi kehidupan yang sangat besar. Lagi, yang mengejutkan Su Fang adalah tubuh fisiknya masih memiliki jejak aura suci dan abadi. Seolah-olah itu diciptakan oleh asal usul kehidupan. Ini, berarti tubuh fisik Su Fang sudah memiliki beberapa ciri abadi. Su Fang memperkirakan kekuatan hidupnya sekarang lebih dari seratus kali lipat batas umat manusia. Ia bahkan telah melampaui ras atas seperti orang Tensei. Su Fang Tanaman anggur raja darah penusuk surga yang telah menyatu dengan tubuh fisiknya hampir hancur bersama dengan tubuh fisiknya dalam pertempuran di tingkat ke-9. Sekarang, sudah pulih sepenuhnya dan mengalami transformasi signifikan. Jika dia bertemu dengan tubuh utama Heaven Piercing Blood King Finn sekarang, Su Fang yakin dia bisa dengan mudah melahapnya. Istana Dao telah mengalami lebih banyak perubahan. Dao Istana Dao juga telah diperbaiki sepenuhnya. Dinding Istana Dao menjadi lebih kokoh, dan interiornya dipenuhi aura primordial. Ini pasti karena dia telah membunuh lawan terakhir dan melahap aura primordial, menyebabkan energi Su Fang berubah total. Namun, budidaya Su Fang tampaknya tidak mengalami banyak kemajuan. Dia masih selangkah lagi dari puncak. Su Tentu saja Fang tahu alasannya. Dia Sekarang, dia hanya memotong good course. Dia perlu memotong setidaknya satu mayat lagi untuk mencapai puncak Dao Su. Selanjutnya, dia hanya bisa mengolah Jiuksuan Wuji Sutra dan memutuskan tiga mayat. Fa Transformasi tubuhnya juga sangat mengejutkan. Setiap tubuh Dharma adalah inkarnasi dari Dao Surgawi. Dengan sebuah pemikiran, dia bisa melepaskan kekuatan supernatural dahsyat yang bisa menghancurkan dunia. Su Fang memperkirakan jika dia bertarung lagi dengan lelaki tua yang berubah dari kehendak alam asli Leis di tingkat ke-9, meskipun kecil kemungkinannya dia bisa langsung menghancurkannya, mengalahkannya tidak akan terlalu sulit dan berbahaya. Terima kasih, Lord Realm Spirit, karena telah menganugerahkan keberuntungan yang begitu baik. Su Fang berterima kasih lagi pada Realm Spirit. Petik 2 Masuki kolam asal ilahi untuk membersihkan sum-sum Anda. Ini juga merupakan hadiahmu karena lulus ujian surga tingkat ke-4. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Realm Spirit menggelengkan kepalanya. Tong Hadiah untuk lulus ujian surga tingkat ke-4 sangat mengejutkan. Lalu, seberapa mengejutkan keimbalannya setelah itu? Su Hati Fang dipenuhi dengan antisipasi. Jie Ling melanjutkan, Su Fang dari umat manusia, apakah kamu berencana untuk melanjutkan ke surga tingkat ke-5 atau kembali ke dunia manusia? Su Fang menjawab tanpa ragu-ragu, tentu saja, saya akan terus menantang surga tingkat ke-5. Namun, sebelum saya menantang surga tingkat ke-5, dapatkah saya memindahkan umat manusia dari alam semesta tingkat rendah ke tiga tingkat pertama alam semesta? Surga dan membiarkan mereka berkembang biak di tiga tingkat surga yang lebih rendah. Rilem Spirit menganggup dan berkata, tentu saja bisa. Namun, begitu suatu bentuk kehidupan eksternal memasuki alam asli leais, akan sulit bagi mereka untuk meninggalkan alam asli leais kecuali Anda menyelesaikan ujian surga tingkat ke-9 dan menjadi penguasa alam asli leais. Saya mengerti. Su Fang meraih Suan Guang yang menyegel ruang waktu. Waktu Di dalam ruang waktu terdapat para penggarap, Big Goblin, dan bentuk kehidupan lainnya yang lahir di alam semesta pangcang dan avatar surgawi daunya. Jie Ling melambaikan tangannya dan mengambil kekuatan suci dari alam asli leais. Dia memindahkan semua bentuk kehidupan alam semesta tingkat rendah ke tiga tingkat surga yang lebih rendah. Para kultifator, goblin besar, dan makhluk hidup lainnya akan berkembang biak di alam asli leais sejak saat itu. Alam asli Thunderloh didirikan di dalam dao surgawi. Dunia asli Thunderloh telah mengembangkan dao surgawi tertinggi yang sejati. Selain itu, spirit ki sangat melimpah. Tingkat pertumbuhan makhluk hidup, kultifator, dan iblis besar ini secara alami jauh melebihi tingkat alam semesta tingkat rendah. Ini juga merupakan rencana cadangan yang ditinggalkan Su Fang untuk umat manusia. Selanjutnya, Su Fang terus berkomunikasi dengan Realm Spirit. Dia memberitahu Realm Spirit tentang krisis yang dihadapi dunia manusia dan rencananya untuk memindahkan semua manusia ke alam asli leais. Realm Spirit berkata, saya tidak dapat membantu Anda dalam hal ini. Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa setelah Anda lulus ujian surga tingkat ke-6, Anda dapat memindahkan seluruh dunia manusia ke leais alam asli. Lulus ujian surga tingkat 6. Su Fang terkejut sekaligus gembira. Petik 2. Langit tingkat ke-4 hingga ke-6 adalah tiga langit tengah dari alam asli leais. Semua kultifator di bawah alam suci-suci dapat tinggal di sana. Namun, Anda harus berpikir jernih. Jika Anda tidak dapat melewati ke-9 tingkat surga, Anda akan dilenyapkan. Manusia-manusia itu tidak akan pernah bisa meninggalkan alam asli leais. Di masa depan, ketika alam asli leais memiliki tuan baru, mereka akan menjadi budak dari makhluk kuat lainnya. Saya mengerti, jawab Su Fang. Tentu saja Fang tahu konsekuensinya. Namun, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Apalagi dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Lord Realm Spirit, apa ujian surga tingkat ke-5? Su Fang berencana untuk lulus ujian surga tingkat ke-5 dan ke-6 secara langsung kali ini. Dia tidak sabar untuk bertanya. Realm Spirit berkata perlahan, ujian surga tingkat ke-5 berbeda dari 4 tingkat surga sebelumnya. Ujian ini mengharuskanmu memasuki dunia ras caotik untuk menemukan sesuatu. Tidak di alam asli leais. Menemukan sesuatu. Su Fang terkejut. Ujian surga tingkat ke-5 benar-benar di luar dugaannya. Semangat alam. Spirit menganggup dan berkata, itu benar. Sekarang, saya bisa mengatakan yang sebenarnya. Pesona untuk memasuki surga tingkat ke-5 telah tersegel. Bahkan aku tidak bisa membukanya. Selain itu, hampir semua warisan dari alam asli leais berada di surga tingkat ke-5. Mata Su Fang menjadi bersemangat dan dia bertanya, lalu bagaimana cara saya masuk? Untuk memasuki surga tingkat ke-5, kamu harus menemukan 5 segel kaisar guntur yang tersegel. Kelima segel kaisar guntur ini sekarang berada dalam ras caotik yang berbeda. Oleh karena itu, ujian surga tingkat ke-5 adalah menemukan 5 segel kaisar guntur. Ujian surga tingkat ke-5 sepertinya tidak terlalu sulit. Haha, tidak sulit, tapi juga tidak mudah. Tidak hanya bergantung pada kekuatan, tapi juga bergantung pada keberuntungan. Kelima segel kaisar guntur itu, beberapa di antaranya berada di zona bahaya, beberapa di antaranya berada dalam kekuatan tertentu dengan ahli alam abadi. Oleh karena itu, kekuatan dan keberuntungan sangat diperlukan. Selain itu, Anda juga memerlukan kecerdasan dalam jumlah tertentu. Fraksi dengan ahli alam abadi dan tempat-tempat berbahaya dan terpencil. Su Fang mengangkat alisnya. Ini akan menyusahkan. Alam asli leais dapat merasakan perkiraan lokasi dari 5 segel kaisar guntur. Aku akan mengirimmu langsung ke ruang waktu di mana segel kaisar guntur berada. Adapun cara mendapatkan segel kaisar guntur, itu masalahmu. Kamu bisa mencuri, merampas, atau menipu. Bagaimanapun juga, saya adalah ahli dausu. Terlebih lagi, saya memiliki sedikit lawan di dausu. Mengapa saya harus berbuat curang? Su Fang mengusap hidungnya dan tersenyum pahit. Petik 2. Batas waktunya masih 1 juta tahun. Jika Anda tidak dapat menemukan kelima segel kaisar guntur dalam batas waktu, itu akan dianggap gagal. Anda tahu konsekuensi dari kegagalan. Itu adalah kematian. Saya mengerti. Juga, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda sebaiknya menemukan kelima segel kaisar guntur sebelum junior orang Tensei itu memulai ujian surga tingkat kelima. Jika tidak, jika dia bersaing dengan Anda dan menemukan salah satu segel, itu akan sulit. Agar kamu bisa menyelesaikan ujiannya. Zou Nuo. Jantung Su Fang berdetak kencang. Jika Jika Zou Nuo juga memulai ujian surga tingkat kelima, dengan kekuatan orang Tensei, dia pasti akan memiliki keunggulan absolut atas Su Fang. Pada saat itu, bahkan jika Su Fang memiliki kekuatan alam abadi, akan sulit baginya untuk menang melawan Zou Nuo. Su Fang dengan cepat bertanya, surga manakah Zou Nuo saat ini? Dia masih di surga tingkat ketiga, tapi dia akan segera sampai. 3.236 Untuk tahap ketiga, Zou Nuo telah membuat banyak persiapan di antara orang-orang Tensei. Dengan bantuan teknik terlarang, dia telah mengembangkan tubuh fisik yang kuat. Dia tak terhentikan di jembatan tulang, membunuh sosok-sosok berdarah dan melangkahi kerangka. Melihat penampilan Zou Nuo yang bersemangat dan bersemangat tinggi dalam gulungan gambar, Su Fang mencibir dengan nada menghina, mengandalkan sumber daya ras abadi untuk memiliki kemampuan seperti itu, pada akhirnya, kamu tetaplah sampah. Spirit terkekeh dan berkata, memiliki kekuatan yang kuat di belakangnya juga merupakan bagian dari kemampuannya. Anda tidak punya pilihan selain menerimanya. Fang berkata, dengan bantuan suatu kekuatan, perjalanannya bisa mulus. Namun, tanpa membuat dirinya marah, pencapaiannya di masa depan akan sangat terbatas. Saya, Su Fang, mengandalkan usaha dan kemampuan saya sendiri untuk mencapai posisi saya saat ini. Ini tidak buruk, jika bukan karena usaha Anda sendiri, Anda tidak akan bisa melewati tahap pertama, apalagi tahap keempat. Dibandingkan denganmu, orang-orang Tensei itu masih tertinggal jauh. Roh menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dalam hatinya, dia sudah mengakui Su Fang sebagai penerus alam asli Leais dan mengabaikan Zou Nuo. Mengambil. Spirit mengeluarkan Suan Guang. Ada lima batu giok di dalam Suan Guang. Dia berkata kepada Su Fang, di antara slip giok ini, ada informasi tentang klan primal chaos dan ruang waktu di mana lima segel kaisar guntur berada. Coba lihat dan aku akan mengirimmu langsung ke sana. Su Fang mengambil slip giok dan membaca informasi di dalamnya. Pemikiran. Setelah merenung sejenak, Su Fang berkata, Pergi ke perlombaan Fuyu dulu. Spirit menganggup dan berkata, Fuyu Rache, Anda memilih yang paling mudah, jadi saya akan mengirim Anda langsung ke klan Fuyu. Su Fang tiba-tiba bertanya, Tuanku, jika saya mengumpulkan kelima segel kaisar guntur, apakah itu berarti Zou Nuo dapat memasuki ujian kelima tanpa mengikuti ujian setelah lulus ujian keempat? Spirit berkata dengan acu tak acu, Tentu saja tidak perlu mengikuti tes. Karena pada saat itu, dia sudah terbunuh. Apalagi yang harus diambil. Kata-kata spirit membuat jantung Su Fang berdetak kencang. Ruo. Itu adalah kematian Zou Nuo. Meskipun Su Fang memiliki satu pesaing yang lebih sedikit, itu juga berarti Su Fang harus menghadapi balas dendam yang tak terkendali dari orang-orang Tensei. Seluruh umat manusia akan menderita. Guru ilahi dari sepuluh arah, orang-orang Tensei. Waktu adalah hal yang paling penting. Saya tidak hanya perlu mendapatkan lima segel kaisar petir sesegera mungkin, saya juga harus lulus ujian surga ke-6 setelah lulus ujian surga ke-5. Itu, aku akan memindahkan umat manusia ke alam asli danau petir. Setelah merenung sebentar, menuntut. Roh batas Fang Chou bertanya, Tuan roh batas, apa cobaan dari lapisan surga ke-6? Nada bicara Ling berubah seram. Pembantaian. Dengan darah miliaran kultifator, kami mendeklarasikan kembalinya masyarakat Rai Zegu ke primal chaos. Suara dingin Rilem Spirit menyebabkan niat membunuh di hati Su Fang melonjak tak terkendali. Mengambil. Rilem Spirit menjentikan jarinya dan sambaran petir menyambar, mendarat di antara alis Su Fang dan memasuki istana Dao. Menuntut. Dia merasakannya dengan kesadarannya dan melihat bola petir emas seukuran kepalan tangan di istana Su Cisi. Isinya adalah aura asal mula alam asli Leais. Sama dengan. Su Fang juga merasakan ada hubungan aneh antara dirinya dan alam asli dari alam asli Leais. Petik 2. Tanda ini dapat membantu anda merasakan lokasi segel kaisar petir. Aku akan mengirimmu ke perlombaan Fuyu. Su Fang dari umat manusia, saya harap anda cukup beruntung untuk menemukan lima segel kaisar petir sesegera mungkin. Saat Rilem Spirit mengangguk, aura ilahi melonjak dari sekitar Su Fang, menyelimutinya dan mengirimnya keluar. Juga. Pada saat ini, Zou Nuo berhasil keluar dari surga ketiga. Petik 2. Pembudidaya manusia itu mungkin masih berjuang di surga keempat. Huff. Aku tidak hanya akan melampauimu, tapi aku juga akan menginjak-injakmu. Zou Nuo dengan mudah lulus ujian surga ketiga. Dia tidak bisa menahan rasa percaya diri yang meluap-luap. Junior orang Tensei, jika kamu ingin melampaui kultifator manusia itu, aku khawatir kamu masih perlu berusaha. Dia sudah memulai ujian surga kelima. Spirit berjalan dengan canggung, dan kata-katanya menyebabkan ekspresi Zou Nuo berubah drastis. Kepercayaan diri dan kesombongannya seketika sirna tanpa bekas. Petik 2. Lord Realm Spirit, tolong kirimkan saya ke surga keempat. Zou Nuo mengertakkan gigi dan berkata. Realm Spirit meluncurkan Suan Guang, yang menyelimuti hadiah karena telah melewati surga ketiga. Tidak perlu terburu-buru. Pilih hadiahmu dulu. Tidak dibutuhkan. Zou Nuo sekarang fokus untuk melampaui Su Fang. Dia tidak peduli dengan imbalannya. Terserah kamu. Realm Spirit tersenyum malu dan menggunakan aura ilahi untuk mengirim Zou Nuo ke surga keempat. Di kedalaman primal chaos, surga pertama. Benua material yang tak terhitung jumlahnya melayang dalam ruang waktu Fang. Mereka seperti dedaunan yang mengapung di lautan luas. Retakan. Dari. Di titik tertinggi ruang angkasa, sambaran petir tiba-tiba menyambar tanpa tanda sedikitpun, dan kemudian sesosok tubuh muncul sebelum melarikan diri keluar angkasa dan menghilang tanpa jejak. Benar. Su Fanglah yang keluar dari alam asli dari alam asli leais. Su Fang berteleportasi ke kedalaman ruang waktu. Retik 2. Balapan Fuyu. Dia menggunakan kemampuan sensoriknya dan memproyeksikannya ke seluruh ruang waktu. Ada banyak sekali kultifator dari ras lain yang tinggal di benua material. Dunia ini jauh lebih kecil daripada dunia manusia, namun lingkungan kultifasi di sini jauh lebih baik daripada alam para dewa Jiuksuan. Su. Fang An berkata, sepertinya ras Fuyu berjalan dengan baik di antara ras-ras di kekacauan. Mereti. Datang. Dari kota terapung di kedalaman ruang waktu, aura menyebabkan bola petir di dalam istana Dao Su Fang tiba-tiba menjadi gelisah. Petik 2. Segel Kaisar Guntur ada di sana. Su Fang sangat gembira. Dia berteleportasi lagi. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas ibu kota ilahi, tempat kekuatan ras Fuyu terkonsentrasi. Masing-masing dari mereka. Segel Kaisar Guntur tunggal dikaitkan dengan keberhasilan atau kegagalan surga kelima. Su Fang tidak berani membuang waktu, jadi dia tidak berani gegabuh. Dia memproyeksikan kemampuan inderanya dan dengan hati-hati merasakan bagian dalam ibu kota ilahi. Yang terkuat dari ras Fuyu adalah pembangkit tenaga listrik dauzu tingkat puncak. Dia sekuat zhou huan dari orang-orang tensei. Segel Kaisar Guntur juga ada di tubuhnya. Tapi itu sedikit merepotkan. Su Fang menghabiskan tiga hari untuk merasakan dan mendengar banyak informasi dari para pembudidaya ras Fuyu di ibu kota ilahi. Kesimpulannya membuat Su Fang mengerutkan kening. Untuk dia, Fuyu. Ras Fuyu terkuat memang merupakan pembangkit tenaga listrik dauzu tingkat puncak. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia tentu saja tidak takut padanya. Dia bisa dengan mudah masuk ke ibu kota ilahi dan merebut segel dari pembangkit tenaga listrik dauzu tingkat puncak. Namun, perlombaan Fuyu tidak sederhana. Dalam ras tanpa pembangkit tenaga listrik imortal merasa sulit untuk bertahan hidup dalam kekacauan. Ras Fuyu adalah pengikut ras yang kuat dengan pusat kekuatan abadi. Jika dia menyerang ras Fuyu terkuat secara langsung dan memperingatkan pembangkit tenaga listrik imortal, dia akan berada dalam masalah besar. Dengan Dengan kekuatan Su Fang, dia yakin bahwa dia bisa merebut segel kaisar guntur sebelum pembangkit tenaga listrik abadi tiba. Namun, penghalang di sekitar kediaman pembangkit tenaga listrik imortal sangat mengejutkan. Itu diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik imortal, jadi sangat sulit untuk ditembus dalam waktu singkat. Petik 2 Aku harus memancing pembangkit tenaga listrik abadi keluar dari ibu kota ilahi dan merebut segel kaisar guntur sebelum pembangkit tenaga listrik abadi itu tiba. Su Fang berpikir dalam hati. Setelah merenung sejenak, dia duduk bersila di langit di atas Sen, Du. Dia menggunakan kemampuan penginderaannya yang kuat untuk merasakan dan mencari informasi yang berguna. Kemudian, dia menggunakan informasi tak terhitung jumlahnya yang telah diakumpulkan untuk membuat berbagai kesimpulan dan membuat berbagai rencana dalam upaya untuk memancing pembangkit tenaga listrik terhebat itu keluar. Besar. Sekitar 3 bulan kemudian, Su Fang. Dia berdiri, dan aura serta penampilannya berubah dengan cepat. Dia tidak terlihat seperti berusia 17 tahun lagi. Sebaliknya, dia tampak seperti remaja berusia 15 tahun. Basis budidayanya ditekan ke tingkat daolort yang lebih rendah. Bahkan auranya bukan lagi milik umat manusia. Sebaliknya, itu milik orang-orang Tensei. Dengan bentuk kehidupan Su Fang saat ini sudah memiliki jejak karakteristik abadi. Dia bisa mengubah bentuk hidupnya sesuka hati. Mengubah penampilan dan usianya adalah sesuatu yang sangat mudah. Adapun kekuatan hidupnya, Su Fang menggunakan Heaven Piercing Blood King Finn untuk melahap kekuatan hidup orang-orang Tensei. Kemudian, dia mengungkapkan jejak aura orang Tensei. Tentu saja itu adalah hal yang mudah baginya. Su Fang. Dia mengambil jubah perak mewah dan mengenakannya. Dia adalah orang Tensei yang tampan, dan dia terlihat sangat mirip dengan Zou Nuo. Su Fang. Kemudian, dia terbang menuju pintu masuk Ibu Kota Ilahi. Dia diam-diam muncul di belakang sekelompok orang yang menunggu untuk memasuki Ibu Kota Ilahi dan bergerak maju bersama mereka. Memasuki. Ada banyak ras Fuyu dan kultifator dari ras lain yang memasuki Ibu Kota Ilahi. Ditambah dengan kenyataan bahwa mereka harus menjalani pemeriksaan yang ketat, kelompok tersebut bergerak maju dengan sangat lambat. Su Fang. Fang tidak terburu-buru. Dia dengan tenang bergerak maju bersama kelompoknya. Dia berpakaian seperti seorang jenius luar biasa dari orang-orang Tensei, dan dia menarik perhatian banyak ras Fuyu dan kultifator dari ras lain. Astaga! Astaga! Seberkas cahaya putih melintas di langit dan menabrak Su Fang. Persis seperti prediksi tubuh Dharma Takdirku, Gumam Su Fang. Jejak rasa dingin melintas di matanya. Dia melintas dan menghindari pancaran cahaya putih. Cahaya putih berhenti, menampakkan sesosok tubuh. Ternyata itu adalah binatang eksotis mirip rubah dengan bulu seputih salju. Matanya berputar-putar, memperlihatkan kecerdasan dan kelicikan. Binatang ini. Itu bukanlah binatang yang luar biasa. Itu adalah rubah salju. Kelihatannya lucu, pintar, dan licik, tapi tidak memiliki bakat khusus. Namun, ia disukai oleh para pembudidaya perempuan. Rubah salju melirik Su Fang. Tiba-tiba, ia mengeluarkan jeritan yang melengking. Tubuhnya bergerak-gerak, lalu menjadi kaku dan berhenti bernapas. Itu sudah mati. Perhatian semua orang tertuju dan mereka semua memandang Su Fang. Su Fang mengusap hidungnya dan tersenyum malu. Dengan akal sehatnya, tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa rubah salju, yang tampaknya sudah mati, sebenarnya masih hidup dan sehat. Itu hanya berpura-pura mati. Kamu, kamu benar-benar membunuh bayiku. Ceritan seorang wanita terdengar. Kemudian, seorang wanita rasfuyu dengan gaun ungu panjang terbang mendekat. Perempuan. Dia menggendong rubah salju di pelukannya dan mulai menangis dengan keras, seolah dia telah kehilangan orang yang dicintainya. Seorang pria berjanggut berjalan mendekat dan menatap Su Fang dengan wajah muram. Nak, Tensei, kamu membunuh hewan peliharaan Nona Zisun. Kamu dalam masalah besar. Bayar. Porselen. Di ibu kota ilahi. Di luar ibu kota ilahi, rasfuyu sedang diperas. Su Fang. Aku bahkan tidak menyentuh rubah salju. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Fang bertanya dengan lembut. Kami melihatmu membunuh rubah salju dengan mata kepala kami sendiri. Beraninya kamu menyangkalnya. Ini adalah rasfuyu. Bagaimana bisa anak Tensei sepertimu bisa begitu sombong? 3237. Su Fang tersenyum. Mata. Segala sesuatu yang terjadi persis seperti yang dia prediksi dengan destini avatarnya. Tentu saja, dia tidak terkejut. Sejak. Sejak dia menjadi seorang dausu, Su Fang tidak pernah memiliki kesempatan untuk memasuki dunia kultifator tingkat rendah. Adegan ini cukup menarik baginya. Pada saat ini, seorang pria parubaya dari klan Fuyu, yang berada di level dausuan, berteriak pada Su Fang, anak dari klan semesta, mengapa kamu tidak membayar? Su Fang bertanya dengan tenang, apakah Suan bau kelas atas cukup? Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan pedang Suan kelas atas yang digunakan oleh orang-orang Tensei. Itu melayang di depannya, memancarkan aura kuno dan aura harta karun yang mengejutkan. Suan bau kelas atas. Astaga. Astaga. Mata wanita berpakaian ungu, selusin pria Fuyu, dan para pembudidaya non-manusia di sekitarnya langsung bersinar. Tuhan. Ras eon adalah ras teratas di antara ras keos. Orang Tensei terkenal dengan Suan bau-nya. Meskipun para pembudidaya Fuyu tidak dapat membuat orang Tensei menggunakan Suan bau mereka, mereka dapat menjualnya dengan harga tinggi di kamar dagang. Siapa yang tahu berapa banyak rakun salju yang bisa mereka beli dengan itu? Sejak. Iya, pedang Suan kelas atas dari orang-orang Tensei ini membangkitkan keserakahan di hati para pembudidaya Fuyu ini. Sejak. Mata kultifator daumistik Fuyu dipenuhi dengan keserakahan. Dia melambaikan tangannya dan menyerap pedang Suan ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia mencibir, rakun salju nona Zisun adalah ras keos yang langka. Suan bau kelas atas masih jauh dari cukup. Tidak cukup. Su Fang tersenyum malu dan melambaikan tangannya. Royal Suan bau lain dari orang-orang Tensei muncul di hadapannya. Mendesis. 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 Sebelum memasuki ibu kota ilahi, teriakan keterkejutan terdengar. Tatapan serakah semuanya terfokus pada Royal Suan bau. Sejak. Wanita berpakaian ungu dan pria lainnya semuanya tercengang. Dia. Mereka kerap memasang jebakan di depan pintu, khusus untuk menjebak penggarap dari ras lain. Kali ini, dia dapat melihat bahwa Su Fang adalah seekor domba gemuk, dan dia siap untuk membantai mereka dengan kejam. Tidak. Memikirkan domba gemuk ini akan sangat gemuk, sangat gemuk sehingga membuat mereka sedikit takut. Pria parubaya Fuyu menjawab dengan suara gemetar, Suan bau kelas raja. Cukup? Tentu saja, sudah cukup. Setelah itu, dia menyingkirkan Suan bau tingkat raja. Su. Saya tidak tahu. Suara yang mendominasi dan agung terdengar bagaikan sambaran petir, apa artinya Suan bau tingkat raja. Sementara suaranya masih bergema di udara, seorang pria parubaya klan Fuyu terbang keluar. Di sini. Dia mengenakan jubah hitam panjang, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mendominasi. Kultifasinya juga mengejutkan, dan dia adalah seorang kultifator di tingkat suci-suci yang lebih rendah. Melihat orang ini, wanita berpakaian ungu dan pria klan Fuyu lainnya gemetar ketakutan dan mundur. Su Fang mengangkat alisnya. Suan bau tingkat raja tidak cukup untuk mengimbangi rubah salju. Pria parubaya berjubah hitam itu berteriak dengan suara yang dalam. Ada banyak Suan bau tingkat raja, tapi hanya ada satu mutan kekacauan. Itu masih jauh dari cukup. Ayo pergi. Ikuti saya ke ibu kota ilahi. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang kompensasi. Semua orang memandang Su Fang. Ada yang sombong, sementara yang lain dipenuhi simpati. Su Fang. Su Fang mencibir dalam hatinya. Orang suci-suci ini jelas merupakan sosok yang kuat. Su Fang menawarkan Suan bau tingkat raja, yang membangkitkan keserakahannya. Dia ingin memikat Su Fang ke ibu kota ilahi sehingga dia bisa membunuh Su Fang dan merebut harta karun itu. Petik 2. Jika satu Suan bau tingkat raja tidak cukup, bagaimana kalau sepuluh? Su Fang melambaikan tangannya dengan malu, dan Suan bau sepuluh orang Tensei melayang di depannya. Mereka bersinar terang, dan aura harta karun sangat melimpah. Itu sangat menggoda. Kemudian, pria berjubah hitam itu langsung kehilangan harga dirinya. Api keserakahan berkobar di matanya, dan niat membunuh di hatinya semakin kuat. Petik 2. Apakah anak orang Tensei ini idiot? Mengambil begitu banyak harta sekaligus, apakah dia ingin mati? Mungkin dia adalah murid orang Tensei dengan status luar biasa dan tidak pernah keluar dari sekte tersebut. Anak ini, semakin banyak harta yang dia ambil, semakin cepat dia mati. Dia bahkan tidak mengetahui hal ini. Kerumunan di sekitarnya menjadi gempar saat mereka diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Mereka semua merasa kasihan. Tentu saja, mereka tidak merasa kasihan pada Su Fang, tetapi pada domba yang begitu gemuk. Ada begitu banyak harta karun, tetapi mereka tidak dapat memperoleh satupun. Divine Sein berjubah hitam melambaikan tangannya dan menyerap sebelas raja kelas Suan bau ke dalam tubuhnya. Lalu, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Nak, Tensei, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak harta? Anda pasti telah mencurinya. Ikuti saya ke ibu kota ilahi, dan saya akan menghubungi orang-orang Tensei untuk mencari tahu. Su Fang mendengus dan berkata, Apakah menurutmu aku idiot? Anda jelas mendambakan harta karun Tuan Muda ini. Bagaimana Tuan Muda ini bisa tertipu oleh tipuanmu ketika kamu ingin membunuhku dan mencuri hartaku? Paling-paling, saya tidak akan memasuki ibu kota ilahi dari Ras Fuyu. Setelah itu, Su Fang berbalik dan hendak pergi. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Divine Sein berjubah hitam berteriak dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan meraih Su Fang, mencoba menekan Su Fang. Suara mendesing. Namun, batu emas berbentuk persegi yang tampak seperti segel besar muncul dari selas-sela alis Su Fang. Itu melepaskan aura suci dan abadi, dan kekuatan suci yang menakutkan langsung membelenggu orang suci berjubah hitam. Hanya, itu adalah batu dekrit surga milik Su Fang, yang telah menjadi dharma kaya. Mendesis. 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 Suang guang meledak dari batu dekrit surga dan berubah menjadi tanda emas. Kemudian, kekuatan ilahi yang mengerikan yang dapat menghilangkan kemampuan bawaan seorang kultifator meletus dan menyelimuti orang suci-suci berjubah hitam. Orang suci-suci berjubah hitam terkejut saat mengetahui bahwa kemampuan bawaannya dilucuti secara paksa dari tubuhnya dan dimakan oleh tanda emas. Penanaman. Semua pelancong berasal dari dao surgawi, dan batu dekrit surga cukup kuat untuk menghilangkan semua kemampuan mereka dari seorang kultifator. Inilah betapa kuat dan mendominasinya. Dalam waktu kurang dari lima tarikan nafas, kemampuan bawaan dan kemampuan yang didapat dari orang suci-suci berjubah hitam sepenuhnya dilahap oleh Rune. Kemudian, Rune itu tersedot ke dalam batu dekrit surga dan menghilang tanpa jejak. Divine Sein berjubah hitam kehilangan semua kemampuannya. Dia tidak bisa lagi menggunakan budidaya dao Seinnya, dan dia tidak berbeda dari orang biasa. Dia sangat ketakutan. Para penggarap klan Fuyu di sekitarnya semuanya tercengang, lalu berubah menjadi patung es. Para pembudidaya ras Fuyu yang memasang jebakan untuk Su Fang bahkan lebih ketakutan. Wanita berjubah ungu itu begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar bahkan mengompol. Petik 2. Lebih baik bagimu untuk dengan patuh mengambil harta karun Suanku. Su Fang melambaikan tangannya dan mengepalkan jarinya. Sebelas kepingsuan guang tingkat raja yang baru saja diserap oleh orang suci berjubah hitam ke dalam tubuhnya terbang tak terkendali ke Su Fang. Setelah menyingkirkan batu dekrit surga dan suan guang tingkat raja, Su Fang dengan tenang dan malu pergi. Petik 2. Itu, harta karun surgawi purba. Dari kedalaman ibu kota ilahi, seruan yang tidak dapat didengar oleh para pembudidaya biasa dapat terdengar. Dia hanya seorang daolor, dan dia tidak bisa mengaktifkannya lebih dari beberapa kali dengan harta karun itu. Bunuh dia. Setelah Su Fang terbang jauh, para penggarap ras Fuyu di depan pintu akhirnya terbangun dari kebingungan mereka. Mereka tidak tahu siapa orang itu, tetapi seseorang berteriak dan mereka menyerang Su Fang seperti air pasang. Tiba-tiba, kekuatan ilahi yang kuat dan kejam turun, setelah itu, tujuh kultifator klan Fuyu muncul secara bersamaan. Dia. Tujuh daozu. Di bawah kekuatan ilahi daozu, para pembudidaya ras Fuyu yang mengejar Su Fang bahkan tidak bisa bergerak. Su Fang memandang ketujuh daozu dengan kekecewaan di matanya. Ternyata kultifator tertinggi ras Fuyu tidak muncul. Sebaliknya, dia mengirimkan tujuh daozu. Untuk menghadapi Su Fang, yang hanya seorang daolot di permukaan, kultifator tertinggi ras Fuyu mengirimkan tujuh daozu sekaligus. Mereka bahkan tidak mengungkapkan pikiran mereka. Sebaliknya, mereka datang sendiri. Jelas sekali, kultifator tertinggi ras Fuyu sangat mementingkan harta karun surgawi purba. Orang-orang Tensei, nak, kamu begitu sombong di depan ras Fuyu kami. Kamu menyakiti makhluk kuat kami, dan sekarang kamu berpikir kamu bisa pergi begitu saja seperti ini. Kata seorang Fuyu daozu dengan anggun. Meskipun ras Fuyu bukanlah ras yang lebih tinggi, orang Tensei tidak bisa menindas kita sesuka mereka. Kamu bisa tetap di sini dan jangan pergi. Nenek moyang klan Fuyu lainnya mengeram dengan dingin dan agresif. Kekuatan rohnya yang kuat menekan Su Fang, seolah menutupi langit. Su Fang. Fang Ki memandang tujuh leluhur dao dari klan Fuyu dan tersenyum malu. Kemudian, dia mengaktifkan avatar citiannya sekali lagi. Ledakan. Ledakan. Di bawah kekuatan batu dekrit surga yang luar biasa, bahkan daozu itu tidak dapat bertahan. Ledakan. Di bawah kehendak tertinggi batu dekrit surga, kehendak ketujuh daozu ditekan dan akhirnya runtuh. Kemudian, kekuatan mereka dilucuti dan dimakan selapis demi selapis. Ledakan. Ketujuh daozu semuanya terkejut dan ketakutan. Huff. Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dalam perlombaan Fuyu dengan harta karun surga wipurba? Kehendak kuat dari daozu tingkat puncak ini turun, menghancurkan kehendak batu dekrit surga dan belenggu kekuatan batu dekrit surga. Baru pada saat itulah ketujuh daozu melepaskan diri dari belenggu dan melarikan diri seolah-olah mereka baru saja diampuni. 1. Seberkas cahaya ilahi melintas di langit. Seorang lelaki tua yang berubah dari pikiran muncul dari kehampaan dan mengulurkan tangannya untuk meraih batu dekrit surga dan Sufang. 2. Beraninya kamu menekanku hanya dengan pikiran. Aura Sufang berubah drastis. Dari ketinggian seorang dao lord, dia dengan cepat berubah berencana mengungkapkan kekuatan penuhnya. Sebaliknya, dia hanya menunjukkan kekuatan daozu biasa. Dia mengaktifkan batu dekrit surga dan kemauan kuat dari dao besar menghancurkan pemikiran itu. Kemudian, Sufang melintas di udara dan berteleportasi menjauh dari pinggiran ibu kota ilahi, menghilang tanpa jejak. 2. Daozu Pemuda dari suku Tensei itu adalah seorang daozu. Di depan gerbang ibu kota ilahi, para penggarap rasfu yu menjadi gempar. Semua orang kaget dan ketakutan. Itu. Wajah wanita berpakaian umu itu menjadi pucat. Kemudian, tubuhnya melunak dan dia pingsan. Mengapa seorang daozu dari suku Tensei menyamar dan datang ke rasfu yu? Kelakuan pria ini memang mencurigakan. Di ruang independen jauh di dalam ibu kota ilahi, seorang lelaki tua rasfu yu mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah kultifator rasfu yu terkuat. 2. Tapi untuk harta karun surgawi primordial itu, risiko apapun sepadan. Ini adalah wilayah rasfu yu. Apa yang bisa dilakukan oleh daozu biasa? 2238. Sufang berteleportasi ke area ruang lain, tapi dia masih berada di pesawat ruang waktu klan fuyu. Tidak. Dia bisa pergi terlalu jauh, kalau-kalau pemimpin tertinggi klan fuyu menjadi curiga dan tidak berani mengejarnya. Dia berdiri di udara dengan tangan terlipat di belakang punggung, menunggu dengan tenang. Tidak. Dalam waktu kurang dari setengah jam. 1. Sesosok muncul dari udara dan muncul kurang dari seribu mil jauhnya dari Sufang. Itu adalah makhluk tertinggi klan fuyu. Su. Fang tersenyum. Akhir. Dia ada di sini. Dia akan mendapatkan segel kaisar guntur yang pertama. Makhluk tertinggi klan fuyu menatap Sufang dan berkata dengan suara agung, siapa kamu di antara orang-orang Tensei? Mengapa kamu bertindak begitu arogan di klan fuyu kami? Dia memang makhluk tertinggi dalam sebuah klan. Meskipun hatinya dipenuhi dengan keserakahan, dia tidak membiarkan hal itu sampai ke kepalanya. Dia tetap waspada dan rasional. Su. Fang tersenyum malu. Bukankah kamu di sini untuk mencari harta karun surgawi primordialku? Mengapa kamu harus banyak bicara? Huh, klan fuyu bukanlah tempat bagi orang Tensei sepertimu untuk menjadi sombong. Tunggu sampai aku menekanmu, baru aku akan bernegosiasi dengan orang Tensei. Makhluk tertinggi klan fuyu didominasi oleh keserakahan. Dia tidak lagi peduli dengan identitas Su Fang dan berencana untuk menekannya secara langsung dan mendapatkan harta karun itu terlebih dahulu. Petik 2. Anda tidak bisa mendapatkan harta karun surgawi primordial saya. Sebaliknya, hartamu akan menjadi milikku. Sebelum makhluk tertinggi klan fuyu bisa bergerak, Su Fang berteriak dingin dan menyerang lebih dulu. Dia tidak perlu menyembunyikan kekuatannya sekarang. Kehendak tertinggi dao besar meletus dan menempuh jarak 10 ribu mil di angkasa, menyelimuti makhluk tertinggi klan fuyu. Su Fang memiliki hati dao yang abadi dan mengembangkan dao agung yang tertinggi. Seberapa kuat keinginannya? Meskipun makhluk tertinggi klan fuyu adalah dao zu tingkat puncak, hati daonya bergetar di bawah kehendak Su Fang. Dia tidak dapat mengumpulkan pikirannya atau mengirim pesan apapun. Kamu, kamu benar-benar datang untuk mendapatkan segel dewa guntur abadi milikku. Klan fuyu yang kuat ini akhirnya mengerti bahwa Su Fang bukanlah dao zu biasa. Sebaliknya, dia adalah seorang dao zu yang kuat, yang kemauannya 10 kali lebih besar dari miliknya. Sama dengan, dia juga memahami niat Su Fang. Menuntut, Fang kyu memiliki harta karun surgawi purba, namun ia berkata bahwa ia ingin merebut harta karun Luo Yunyang. Harta paling penting yang dimiliki Luo Yunyang adalah apa yang disebut segel ilahi petir abadi. Petik 2. Segel ilahi petir abadi. Su Fang terkejut sesaat, lalu tersenyum ringan, Raja ini tidak tahu apa-apa tentang segel dewa guntur abadi, tapi aku ingin mengambil segel kaisar gunturmu. Keluarkan, Raja ini tidak akan mempersulit segalanya untukmu karena betapa sulitnya bagimu untuk berkultivasi. Kamu bukan makhluk abadi, namun kamu berani menjadi begitu sombong di depan pejuang puncak dao zu. Segel dewa guntur abadi milikku adalah harta warisan tertinggi klan Fu Yu. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda? Makhluk terkuat klan Yu tertawa terbahak-bahak. Bersamaan dengan itu, keinginan yang keras dan merusak, yang berisi kekuatan abadi, keluar dari tubuhnya dan menghancurkan keinginan Su Fang. Makhluk tertinggi dari klan Fu Yu tertawa dengan bangga, segel dewa guntur abadi mengandung kemauan makhluk abadi. Bagaimana bisa seorang dao zu menolaknya? Bahkan harta karun surgawi primordial tidak ada gunanya. Keluarkan harta karun surgawi primordialmu. Tiba-tiba, serangkaian guntur tiba-tiba meledak dari istana dao Su Fang dan aliran kekuatan dari dunia asli memancar keluar dari istana dao. Fu! Tekad tertinggi klan Yu yang dilepaskan dengan bantuan segel kaisar guntur runtuh lapis demi lapis dan menghilang dalam sekejap mata. Ternyata bola petir di istana dao Su Fang secara otomatis melepaskan kekuatan asli dari dunia asli dan kemauan yang terkandung dalam segel kaisar guntur merasakannya. Seolah-olah telah bertemu dengan tuannya, ia dengan patuh menahan kekuatannya. Ini, ini, ini tidak mungkin. Kamu adalah dao Su dari suku Tensei. Bagaimana kamu bisa menekan kemauan makhluk abadi? Makhluk tertinggi klan Fuyu berseru kaget. Itu karena aku adalah pemilik segel kaisar guntur. Mengapa dia tidak mematuhiku saat melihatku? Su Fang tersenyum malu. Kamu adalah pemilik segel dewa guntur abadi. Mustahil. Anda hanyalah seorang dao Su. Segel dewa guntur abadi mengandung kemauan makhluk abadi. Bagaimana Anda bisa menjadi pemilik harta karun ini? Makhluk tertinggi klan Fuyu tentu saja tidak akan mempercayainya. Petik 2. Saya telah mengambil segel kaisar guntur, jadi saya adalah pemiliknya. Jadi, apakah kamu akan menyerahkannya sekarang, atau kamu ingin aku menekanmu dan mengambilnya dengan paksa? Su Fang berkata dengan agresif. Makhluk tertinggi klan Fuyu mencibir dengan nada menghina. Kamu ingin aku menyerahkan harta tertinggi rasku? Tidak mungkin. Huh, kamu kuat? Tapi jangan lupa bahwa ini adalah wilayahku. Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku jika aku ingin pergi? Di bawah kemauanku, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kata Su Fang. Begitu Su Fang selesai berbicara, badan surgawi takdirnya melepaskan kekuatannya. Kekuatan dan kemauan yang tidak bisa dilanggar membelenggu makhluk tertinggi klan Fuyu. Ini, ini adalah kekuatan takdir, sejak kapan orang Tensei menguasai dao takdir yang agung. Di bawah tekanan takdir, hati dao makhluk tertinggi klan Fuyu mulai goyah, dan tekadnya mulai menyerah. Tidak. Seperti yang diharapkan dari makhluk tertinggi Dao Zu tingkat puncak, dia masih berjuang. Kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati itu. Su Fang tidak berani menunda terlalu lama. Akan merepotkan jika ada makhluk abadi yang tertarik. Dentang. Dia segera melakukan teknik Great Ruins 2N dengan kemauannya. Kehendak dao besar kehancuran dan dao besar penghentian turun, menghancurkan makhluk tertinggi klan Fuyu. Di bawah tekanan, teknik Great Ruins 2N dan destini celestial bodi, tekad makhluk tertinggi klan Fuyu akhirnya mulai runtuh. Dia juga dipahami bahwa tidak akan sulit bagi Su Fang untuk membunuhnya. Segel Dewa Petir yang abadi sangat penting bagi klan Fuyu, namun dibandingkan dengan nyawanya, yang terakhir ini lebih penting. Segel Dewa Petir yang abadi untukmu. Makhluk terkuat klan Yu membuka mulutnya dan mengeluarkan sambaran petir. Di dalam sambaran petir, segel persegi berukuran 5 inci dibungkus dengan sambaran petir, terbang menuju Su Fang. Ini adalah segel Dewa Petir. Su Fang membungkus segelnya dan merasakan asal mula dunia asli Danau Guntur. Setelah memastikan bahwa itu memang segel Dewa Petir, dia menyerapnya ke dalam istana Dao dan menyegelnya tanpa ragu-ragu. Harta karun ini sangat berguna bagiku. Maaf telah menyinggung perasaanmu. Orang Tensei akan membalas budimu di masa depan. Sampai jumpa lagi, kata Su Fang. Kemudian, dia menahan tekadnya, menangkupkan tangannya ke makhluk tertinggi klan Fuyu, dan terbang menjauh. Sebelum berangkat, dia tidak lupa mengelabui orang-orang Tensei. Orang-orang Tensei. Makhluk tertinggi klan Fuyu mengertakan gigi. Namun, orang Tensei adalah ras yang lebih tinggi di Chaos Space. Bagaimana mungkin klan Fuyu berani menyinggung perasaan mereka? Makhluk abadi yang diandalkan oleh klan Fuyu tidak akan membela klan Fuyu hanya karena mereka kehilangan harta karun. Ini, klan Fuyu hanya bisa mengakui bahwa mereka tidak beruntung. Bagaimana mereka berani menimbulkan masalah bagi orang-orang Tensei. Fu. Di luar ruang tempat tinggal klan Fuyu. Su Fang terbang keluar dari ruang kekacauan. Petik 2. Aku mendapatkan segel dewa petir yang pertama dengan mudah. Su Fang meraih segel dewa petir dan matanya bersinar seperti bintang. Dibandingkan dengan ujian di alam asli Leais, mendapatkan segel dewa petir yang pertama sangatlah mudah. Su Fang merasa sulit mempercayainya. Petik 2. Ayo kembali ke alam asli Leais dulu, lalu lanjutkan ke target selanjutnya. Su Fang menyuntikkan alam asli dari alam asli Leais ke dalam segel dewa petir. Aura hampa muncul dari segel dewa petir dan segera menghilang ke kedalaman ruang kekacauan. Gemuruh. Gemuruh. Guntur bergemuruh dari Chaos Pes diikuti kilatan petir yang menyelimuti Su Fang. Su Fang membiarkan petir membelenggunya dan dia menghilang ke dalam ruang kekacauan tanpa jejak. Tunggu. Ketika Su Fang muncul kembali, dia sudah berada di lapisan keempat alam asli Leais. Itu benar-benar segel dewa petir. Lumayan, sepertinya kamu cukup beruntung bisa mendapatkan segel dewa petir pertamamu dalam waktu sesingkat itu. Su Fang mengeluarkan segel dewa petir dan roh alam mendecahkan lidahnya untuk memuji setelah merasakannya. Su Fang. Fang tidak senang. Jika empat segel dewa petir yang tersisa begitu mudah, maka dia akan mampu lulus ujian lapisan kelima Leais dalam beberapa tahun. Tuhan. Zee. Setelah roh alam memujinya, dia segera menuangkan air dingin ke Su Fang. Dia melambaikan tangannya, dan gulungan gambar muncul di depan Su Fang. Dalam gulungan gambar, Zou Nuo berada di platform teratai kelima di lapisan keempat Leais, dan dia terlibat dalam pertarungan sengit dengan lawannya. Zou Nuo memasuki ujian platform teratai kelima dalam waktu sesingkat itu. Su Fang terkejut. Dia. Pertama kali dia memasuki lapisan keempat Leais, dia harus berhenti di platform teratai keempat. Zou. Zou Nuo telah memasuki platform teratai kelima dalam waktu yang singkat. Kecepatannya sungguh mencengangkan. Roh alam mendengus. Lihat lagi. Su Fang melihat dengan penuh perhatian. Sangat. Dengan cepat, dia melihat sesuatu. Zou. Bakat dan kekuatan Zou Nuo memang luar biasa. Namun, betapapun luar biasa dia, mustahil baginya untuk mencapai kecepatan menakjubkan di lapisan keempat Leais. Dia terutama mengandalkan Suan Bao. Tepatnya, itu adalah tubuh Dharma yang dikembangkan dari Suan Bao. Suan Bao itu tampak seperti tongkat giyok, dan memancarkan aura keabadian-abadi yang tidak murni. Itu adalah harta karun surgawi purba. Tidak. Itu bukanlah harta karun surgawi primordial seperti lampu panjang umur yang lahir secara alami dari harta karun surgawi primordial. Sebaliknya, itu adalah harta karun yang belum lahir secara alami, dan hanya setelah dimurnikan dan dibudidayakan barulah harta itu hampir mencapai tingkat harta karun surgawi primordial. Itu sangat mirip dengan batu dekrit surga. Tongkat giyok itu dapat melepaskan kekuatan waktu yang menakjubkan, menyebabkan waktu di dalam ruang platform teratai memasuki keadaan hening. Meskipun lawan kuat yang dihadapi Zhou Nuo tidak terbelenggu, mereka terjebak dalam pusaran waktu, dan gerakan mereka menjadi lamban. Ketika Zhou Nuo tidak dibatasi sama sekali. Sebaliknya, dia bisa maju dan mundur sesuka hatinya, dan serangannya juga tidak terpengaruh. Misalnya, dengan cara ini, lawan ilusi itu berada dalam situasi yang sepenuhnya pasif. Tidak. Selain itu, lawan Zhou Nuo semuanya adalah orang suci dao, jadi mereka secara alami tidak dapat menahan kekuatan harta karun surgawi primordial. Pada akhirnya, mereka semua dengan mudah dibunuh oleh Zhou Nuo. Konsumsi energi Zhou Nuo juga sangat mencengangkan. Tidak. Tongkat giok itu dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Setelah memasuki platform teratai berikutnya, Zhou Nuo tidak menunggu lawannya muncul. Dia mengaktifkan tongkat giok, menyebabkan ruang di dalam platform teratai memasuki keadaan hening, sementara dia dengan santai menelan pil tanpa hambatan. Tidak. Terlebih lagi, pil Zhou Nuo memang luar biasa. Pil tersebut mengandung kekuatan waktu yang menakjubkan, dan dapat mempercepat efek pil. Pada saat yang sama, mereka dapat meningkatkan kecepatan pemulihan berkali-kali lipat. 3.239 Su Fang mengandalkan kekuatannya sendiri sementara Zhou Nuo mengandalkan harta karun dan ramuan. Jika ini bukan curang, lalu apa? Realm Spirit berkata dengan malu-malu, junior orang Tensei itu memang menggunakan tipuan. Namun, dia mengolah harta karun surgawi primordial setengah langkah itu ke dalam tubuh Dharma. Itu juga bagian dari kekuatannya. Oleh karena itu, itu tidak curang. Aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Anda tidak bisa tidak yakin. Tidak yakin apa yang bisa dicapai orang seperti itu di masa depan. Mengapa saya harus tidak yakin? Su Fang mencibir dunia. Spirit berkata, aku juga tidak terlalu memikirkan junior orang Tensei itu. Kamu sebaiknya bergegas dan menemukan empat segel Kaisar Guntur yang tersisa. Jika dia lulus ujian keempat dan bertarung denganmu demi segel Kaisar Guntur, kamu akan berada dalam masalah besar. Terima kasih atas pengingatmu, Lord Realm Spirit. Selanjutnya aku akan pergi ke klan Soft Cloud. Klan Awan Lembut. Klan Soft Cloud bukanlah klan yang kuat. Seharusnya tidak sulit bagimu untuk mendapatkan segel Kaisar Guntur. Spirit menganggup dan mengaktifkan kekuatan alam asli danau Guntur untuk memindahkan Su Fang keluar. Lautan Awan tidak terbatas. Seluruh bidang ruang waktu diselimuti oleh Awan dan kabut. Itu seperti ilusi. Di lautan Awan yang luas, objek-objek terlihat samar-samar. Klan kacau khusus tinggal di benda-benda ini. Itu adalah klan Soft Cloud. Awan. Klan Soft Cloud dulunya sangat mulia dan memiliki pakar alam abadi. Sangat disayangkan ahli alam abadi menghilang. Dikatakan bahwa dia masuk lebih dalam ke dalam kekacauan dan tidak pernah kembali. Fisik Soft Cloud klan sangat istimewa. Kekuatan hidup mereka memiliki kemampuan untuk memberi makan kehidupan dan menyembuhkan luka. Selain itu, klan Soft Cloud kehilangan perlindungan dari ahli alam abadi. Oleh karena itu, mereka menjadi sasaran banyak klan yang kacau dan diburu kemana-mana. Pada akhirnya, klan Soft Cloud bersembunyi di sebuah pesawat ruang waktu rahasia dan terpencil yang diciptakan oleh ahli alam abadi. Mereka cukup beruntung bisa bertahan sampai sekarang. Di antara mereka, salah satu segel Kaisar Guntur berada di antara klan awan lembut. Kaca. Sambaran petir merobek lautan awan. Sosok Sufang muncul dari kehampaan bersama dengan kilat. Klan Cloud lembut yang istimewa. Setelah merasakannya, dia tidak bisa menahan rasa kagumnya. Awan. Bentuk kehidupan Soft Rache sangat unik. Mereka tidak memiliki tubuh jasmani. Seluruh tubuh mereka seperti energi kehidupan yang terkondensasi dari awan dan kabut. Mereka bisa mengubah bentuknya sesuka hati. Hanya kultifator di atas dao mendalam yang bisa mengolah tubuh berdaging orang normal. Ini adalah pertama kalinya Sufang melihat bentuk kehidupan yang aneh, jadi dia tentu saja sangat terkejut dan tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Namun, Sufang tidak datang ke klan Soft Cloud untuk melihat-lihat kali ini. Sebaliknya, dia datang untuk mencari segel Kaisar Guntur. Setelah menghela nafas, Sufang langsung berteleportasi kekedalaman-kedalaman tersembunyi yang luas. Besar. Sekitar tiga hari. Sebuah gunung besar yang diselimuti awan tebal muncul di garis pandang Sufang. Penglihatan Sufang yang luar biasa menembus awan dan kabut. Dia dapat melihat bahwa gunung itu sangat besar, sepuluh kali lebih menakjubkan daripada puncak utama gunung Sisuan. Ada banyak dojo di puncak gunung, serta kultifator Cloud Soft Clan yang tak terhitung jumlahnya. Sufang meminjam sumber alami dari alam asli dano Guntur dan dapat dengan jelas merasakan bahwa segel Kaisar Guntur tersembunyi di dalam gunung besar tersebut. Yang mengejutkan Sufang adalah di puncak gunung besar, banyak pembudidaya Cloud Soft Clan berdiri di udara, memandang ke langit seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Di atas. Seorang wanita berdiri di udara di atas puncak gunung. Yang mengejutkan dan mengejutkan Sufang adalah bahwa wanita itu sebenarnya adalah seseorang yang dia kenal, dan tipe yang sangat dia kenal. Memakai. Tubuh utama Raja Anggur Surgawi, Suemen. Dia tidak menyangka. Dia sama sekali tidak menyangka. Sebelumnya, di luar wilayah Suci Jiwa Es, tanaman Anggur Raja Darah penusuk surga lolos dengan luka serius. Dia tidak menyangka akan menemukannya di klan Soft Cloud. Petik 2. Sepertinya aku benar-benar ditakdirkan dengan tubuh utama Heaven Piercing Blood King Finn ini. Sufang menyentuh ujung hidungnya dan tersenyum penuh arti. Tidak. Dia tidak punya niat menyerang. Tujuannya adalah segel Kaisar Guntur. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli dengan masalah klan Soft Cloud? Dentang. Namun, Sufang dengan senang hati membunuh tubuh utama Heaven Piercing Blood King Finn dan menyelesaikan sepenuhnya dendam mereka sebelumnya. Petik 2. Heaven Piercing Blood King Finn, klan Soft Cloud bukanlah tempat di mana Anda bisa bertindak arogan. Cepat pergi. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Pemimpin para penggarap klan awan lembut adalah seorang pemuda tampan dan lembut. Dia berteriak ke langit. Budidaya pemuda dari klan Soft Cloud ini sungguh luar biasa. Dia adalah seorang kultifator dausu. Tingkat budidayanya adalah yang tertinggi di antara para penggarap klan awan lembut, namun ia hanyalah seorang dausu biasa. Orang bisa melihat seberapa jauh klan Soft Cloud telah jatuh. Tubuh utama Heaven Piercing Blood King Finn, Suemen, terkekeh dan berkata, tidak mudah bagiku untuk menemukan klan Soft Cloud yang legendaris. Kursi ini ingin menggunakanmu untuk memulihkan kekuatanku. Bagaimana aku tega meninggalkannya begitu saja. Dengan mudah. Ternyata, Suemen telah melarikan diri ke kedalaman primal chaos setelah terluka parah. Dia secara tidak sengaja menemukan klan Soft Cloud. Dengan bakatnya yang menembus surga dan menembus bumi, dia benar-benar mampu menembus penghalang dan memasuki tempat ini. Pemuda dari klan awan lembut berteriak, kau telah menyusup ke klan kami selama bertahun-tahun dan telah melahap anggota klan kami yang tak terhitung jumlahnya. Luka-lukamu sudah lama pulih. Mengapa kau masih menolak untuk pergi? Suemen tersenyum dan berkata, kursi ini mendengar bahwa roh gunung Soft Cloud Mountain lahir dari esensi seluruh Soft Cloud World. Jika saya melahap roh gunung, saya mungkin bisa mengalami transformasi besar. Selama kamu menyerahkan roh gunung, kursi ini secara alami akan meninggalkan klan awan lembut. Saya berjanji tidak akan melahap lagi para penggarap klan Soft Cloud. Jika kamu menginginkan roh gunung, kamu harus melangkahi mayat kami. Pemuda dari klan awan lembut berteriak dengan marah. Dia berkata. Kemudian, dia memimpin puluhan ribu penggarap klan Soft Cloud dan membentuk formasi. Kabut yang mengepul langsung menyelimuti seluruh gunung dan Suemen di langit. Pembudidaya terkuat dari klan awan lunak, kamu hanyalah seorang dauzu biasa. Bagaimana kamu bisa menolak kursi ini? Sebelumnya, ketika saya melahap para penggarap klan awan lembut itu dan mengekstrak ingatan mereka, saya tahu bahwa Anda diam-diam mencintai roh gunung. Sekarang, untuk melindungi roh gunung, Anda bersedia mengorbankan seluruh klan Soft Cloud. Kamu terlalu egois. Tawa Suemen terdengar dari kabut tebal dan menyebar ke segala arah. Tubuh utama Heaven Piercing Blood King Finn memang tercelah. Dia benar-benar berani Seperti yang diharapkan, beberapa penggarap klan Soft Cloud tergoda oleh kata-kata Suemen. Mereka mulai ragu-ragu, dan sebuah cacat muncul dalam formasi. Astaga! Astaga! Su! Fangzai berdiri di kejauhan dengan tangan di belakang punggung. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia mengangkat alisnya dan ragu apakah dia harus bergerak. Tiba-tiba, kesadaran ilahi ditransmisikan. Kamu adalah manusia. Sebenarnya ada seorang kultifator kuat seperti Anda di antara manusia. Fangzai terkejut. Roh gunung. Saya adalah roh gunung dari Soft Cloud Mountain. Manusia yang merupakan seorang kultifator. Saya dapat merasakan aura alam asli Danau Guntur dari tubuh Anda. Anda seharusnya berasal dari alam asli Danau Guntur. Cetak Kaisar Guntur. Anda adalah roh asli dari cetakan Kaisar Guntur. Su Fangzai merasakan aura cetakan Kaisar Guntur dari kesadaran ilahi itu dan langsung terkejut. Ia tidak menyangka bahwa cetakan Kaisar Guntur yang jatuh ke tangan klan Awan Lembut tidak hanya berkembang menjadi roh asli, namun juga merupakan roh gunung dari Gunung Awan Lembut. Itu benar. Akulah Thunder Emperor Prin, dan juga roh gunung dari Soft Cloud Mountain. Anda pasti datang ke Soft Cloud Mountain untuk menangkap saya. Roh asli cetakan Kaisar Guntur sangat lugas dan secara langsung mengungkapkan niat Su Fang. Su Fang menjawab dengan acu-ta'acu, karena kamu tahu niatku, kamu harus tahu bahwa kamu tidak mungkin menolak. Ikutlah denganku. Kau memiliki alam asli dari alam asli Danau Guntur, dan auramu membuatku sangat takut. Sungguh sulit bagiku untuk menolak keinginanmu. Namun, saya punya permintaan. Pak, tolong bantu Soft Cloud Mountain untuk mengatasi bencana ini. Aku akan mematuhimu dalam segala hal. Kenapa aku harus membantu Soft Cloud Mountain? Meskipun sulit bagiku untuk tidak menaatimu, aku punya cara untuk menghancurkan cetak Kaisar Guntur dan membuatmu kembali dengan tangan kosong. Terlebih lagi, kondisiku semudah mengangkat jari untuk tuanku. Kesepakatan. Fang Zai menyetujuinya dengan lugas. Masalah besar yang dihadapi Soft Cloud Mountain memang bukan apa-apa baginya. Terima kasih, Pak. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini hanya kesepakatan. Kata Su Fang Zai. Fang Zai maju selangkah dan melesat ke dalam kabut tebal. Su Emen dengan ceroboh melahap para penggarap Soft Cloud Mountain. Tawa jahatnya, yang dipenuhi kegembiraan, bergema terus-menerus di Soft Cloud Mountain. Su Fang Zai. Suara dingin Fang Zai tiba-tiba terdengar. Nyonya Su Emen, Anda sangat bangga. Su, Su, Su Fang. Mustahil. Saya pasti berhalusinasi. Bagaimana kultifator manusia itu bisa muncul di Soft Cloud Mountain? Seluruh tubuh Su Emen dan tanaman merambat darahnya bergetar. Itu benar. Baginya, Su Fang adalah mimpi buruk. Terlebih lagi, itu adalah mimpi buruk yang muncul berulang kali. Itu adalah mimpi buruk yang tidak bisa dia hilangkan. Sangat cepat. Su Emen bereaksi dengan cepat. Aku sudah pulih ke puncakku. Bahkan jika manusia itu benar-benar datang ke Soft Cloud Mountain, aku seharusnya bahagia. Mengapa aku harus takut padanya? Aku khawatir aku mengecewakanmu lagi kali ini. Kamu tidak akan bahagia saat melihatku. Kata Su Fang Zai. Fang Zai tersenyum malu dan gelombang kekuatan suci keluar dari tubuhnya. So, kabut tebal yang mengelilingi mereka mulai bergulung dan menyebar dalam sekejap. Sosok Su Fang terungkap. Petik 2. Su Fang, itu benarkah kamu? Su Emen kaget dan terkejut pada awalnya. Kemudian, dia terkejut dan gembira. Namun, saat dia merasakan aura Su Fang, ekstasi di wajahnya langsung berubah menjadi ketidakpercayaan. Manusia Su E. Su Emen tergagap, Dao Zu. Dan Anda adalah ahli Dao Zu yang kuat. Anda, bagaimana Anda bisa meningkat begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Kata Su Fang Zai. Fang Zai memandang Su Emen. Kamu tidak pernah berpikir bahwa kultifator manusia lemah di masa lalu akan melampauimu sekarang, kan? Su Fang, jangan melangkah terlalu jauh. Su Emen menggertakkan giginya. Cahaya berdarah di matanya melonjak dengan kebencian yang tak tertandingi. Untuk menghindarimu, aku melarikan diri dari dunia manusia ke sini. Kamu benar-benar mengejarku sampai ke Soft Cloud Mountain. Tubuh Ibu Raja Anggur Penusuk Langit yang arogan dan mendominasi di masa lalu kini ketakutan sampai sejauh ini. Su Fang tertawa tanpa sadar. Jangan salah paham. Aku di sini bukan untuk membunuhmu. Kamu tidak layak jika aku menghabiskan begitu banyak usaha untukmu. Haha, kamu hanya bisa menyalahkan nasib burukmu. Kamu sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah mimpi burukmu. Kemanapun kamu lari, kamu tidak bisa lepas dariku. Su Emen berteriak, kamu. Kamu bertindak terlalu jauh. Aku, aku, aku akan melawanmu sampai mati. 3.240 Para penggarap klan Soft Cloud terkejut melihat Su Fang, anggota ras asing, muncul di Soft Cloud Mountain. Kemudian, mereka melihat tubuh induk Heaven Piercing Blood King Finn, yang tadi begitu ganas dan ganas, tiba-tiba menjadi sangat takut pada Su Fang. Rasanya seperti kelinci melihat harimau. Para penggarap klan Soft Cloud terkejut. Aku tidak punya pilihan selain menerimanya. Bahkan jika aku kembali ke kondisi puncakku, aku tetap bukan tandinganmu. Aura ganas Su Emen menghilang, dan dia tampak menyedihkan. Namun, setelah itu, dia menoleh ke arah Su Fang dan memohon, mengingat kursi ini pernah menyelamatkanmu, dan garis keturunan kursi ini masih ada di tubuhmu. Kursi ini akan pergi sekarang. Jika aku melihatmu di masa depan, aku akan bersembunyi sebagai sejauh mungkin. Su Fang berkata acuh-ta'acuh, maafkan aku. Aku sudah berjanji pada San Ling bahwa aku akan membantu klan Soft Cloud. Jika aku melepaskanmu, kamu akan segera kembali. Pada saat itu, klan Soft Cloud akan dikutuk. Oleh karena itu, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Su Fang, jangan mendorongku terlalu jauh. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan berani melawanmu sampai mati? Aku, aku akan melawanmu sampai mati kali ini. Su Eman meraum marah. Blut Fines menari-nari di udara dan melesat ke arah Su Fang. Tuhan. Bang. Bang. Tanaman merambat berwarna merah darah meledak satu demi satu, berubah menjadi untayan darah yang tak terhitung jumlahnya yang langsung memenuhi seluruh gunung. Ketika, tubuh asli Su Eman berubah menjadi Blut Fin. Dengan suara mendesing, ia mengebor ke dalam kehampaan petik 2. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Su Fang tersenyum malu. Avatar Royal Heaven mengeluarkan aura ilahi yang menyelimuti seluruh area. Saat ini, di bawah aura ilahi avatar kerajaan surga, untayan darah yang memenuhi langit dan pohon anggur darah yang telah mengebor setengah jalan ke dalam kehampaan kehilangan kemampuannya untuk melahap dan menembus. Kemudian, mereka disegel oleh Rune yang dibentuk oleh avatar kerajaan surga. Selanjutnya, Su Fang mengaktifkan lampu panjang umur dan melahap jiwa Su Eman, mengubahnya menjadi minyak untuk lampu panjang umur. Begitu saja, tubuh induk Heaven Piercing Blood King Finn mati. Setiap orang. Para penggarap klan awan lembut menyaksikan Su Fang membunuh Su Eman semudah membunuh seekor ayam. Mereka semua kaget. Semua orang memandang Su Fang dengan mata penuh hormat, tetapi mereka tidak memahami tujuan kunjungan Su Fang. Mereka takut Su Fang akan berakhir seperti tubuh utama Heaven Piercing Blood King Finn. Itu. Dauzu terbang ke arah Su Fang, menangkupkan tinjunya dan membungkuk, terima kasih telah menyelamatkan klan Soft Cloud Ku. Itu hanya kesepakatan dengan roh gunung. Tidak perlu berterima kasih padaku, kata Su Fang dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia berteriak pada Ju San, San Ling, sudah waktunya kamu menepati janjimu. Gelombang 1. Kilatan petir menyambar, dan setelah beberapa saat, ia berubah menjadi seorang wanita. Wanita itu dikelilingi kabut, dan hanya garis samar yang terlihat. Dia mengeluarkan perasaan misterius dan sakral. Namun, lapisan kabut itu tidak dapat menghalangi pandangan Su Fang. Melalui kabut, dia bisa melihat dengan jelas wajah wanita itu. Perempuan. Penampilannya bisa dikatakan tanpa celah, sosoknya mumil dan indah, dan dia memiliki rambut hitam yang berkilauan dengan kilau aneh yang menjuntai hingga ke pinggangnya. Su Fang merasakan bahwa itu bukanlah rambut asli, melainkan benang guntur. Setiap rangkaian guntur mengandung aura mendalam dari jalan besar guntur. Wanita itu tidak memiliki jejak kehidupan. Seluruh tubuhnya dibentuk oleh energi asal dunia Soft Cloud. Salam, San Ling. Banyak penggarap klan Soft Cloud berlutut ke arah wanita itu. Mata mereka dipenuhi dengan ibadah dan rasa hormat. Mata dauzu dari klan awan lembut terpaku pada roh gunung sejak dia muncul. Matanya dipenuhi cinta seolah dia sedang tergila-gila. Su Fang merasakan roh gunung dan bisa merasakan aura segel kaisar guntur. Namun, itu sangat tersebar dan sangat berbeda dari segel kaisar guntur yang pertama. Dia mengangkat alisnya dan bertanya dengan suara rendah, di mana segel kaisar guntur. Jangan cemas, Tuhan. Saat roh gunung mengangguk, helayan rambut rontok dari kepalanya. Ci. Pertengkaran. Pertengkaran. Itu adalah segel kaisar guntur. Su Fang melambaikan tangannya dan meraih segel kaisar guntur. Setelah merasakannya dengan cermat, dia memastikan bahwa itu memang segel kaisar guntur. Dia langsung merasa lega. Pertengkaran. Segel kaisar guntur kedua ada di tangannya. Hanya. Dia ingin menyimpan segel kaisar guntur di Istana Dao. Dia merasakan bahwa setelah segel kaisar guntur dikeluarkan dari tubuh San Ling, auranya dengan cepat menjadi lemah dan hampir menghilang. Jelas sekali, segel kaisar guntur itu seperti tubuh fisik San Ling. Sekarang tubuh fisiknya dan roh asal terpisah, dia tidak akan dapat bertahan hidup. Su Fang mengangkat alisnya dan bertanya, kamu adalah roh asal dari segel kaisar guntur. Setelah meninggalkan segel kaisar guntur, kamu akan menghilang ke udara. Mengapa kamu tidak memasuki segel kaisar guntur? San Ling tersenyum. Terima kasih atas kebaikan Anda, yang mulia. Saya akan tinggal di dunia soft cloud. Saya tidak akan mengikuti Anda ke alam asli danau guntur. Su berkata dengan dingin, tahukah kamu bahwa kamu akan menghilang sepenuhnya seperti ini? San Ling berkata dengan tenang, tentu saja aku tahu. Apakah kamu tidak takut mati? Tentu saja. San Ling menghela nafas pelan. Meskipun aku adalah roh asal dari segel kaisar guntur, aku lahir setelah datang ke dunia awan lunak dan menyerap esensinya. Perlombaan awan lunak melahirkan dan membesarkanku. Jika aku meninggalkan perlombaan awan lunak, aku tidak berbeda. Dari kematian. Daripada itu, kenapa kamu tidak membiarkanku menghilang dari dunia soft cloud? Tuhan, Anda telah mendapatkan segel kaisar guntur. Tanpa segel kaisar gunturku, itu tidak akan mempengaruhimu sama sekali. Tuhan, mohon bermurah hati dan biarkan aku pergi. Fang mengerutkan kening. Pemuda soft cloud Rache, Dao Zhu, mengerti. Dia mengertakkan gigi dan meraung ke arah Su Fang, serahkan segel kaisar guntur. Kalau tidak, aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. San Ling berkata dengan lembut, Yun Sa, jangan bersikap kasar pada Tuhan. Jika Tuhan tidak mengambil tindakan, ras awan lunak akan dihancurkan oleh tanaman anggur Raja Darah Penusuk Surga. Bagaimana kamu bisa bersikap kasar pada Tuhan? Terlebih lagi, saya melakukan ini dengan sukarela. Itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Saya tidak peduli. Mata pemuda itu terbakar api. Wajahnya berubah dan tampak menakutkan. Petik 2. Yun Sa, apakah kamu tidak mau mendengarkanku? King Ling bertanya. Dia memandang San Ling. Kemarahan di matanya telah hilang dan digantikan oleh kasih sayang yang mendalam. San Ling, apakah kamu tidak mengerti perasaanku? Jika aku kehilanganmu, apa gunanya hidup? San Ling bertanya. San Ling memandangi pemuda itu. Matanya menjadi lembut dan penuh cinta. Dia menghela nafas dan berkata, Dasar bodoh. Bagaimana mungkin aku tidak memahami perasaanmu? Meskipun saya hanyalah roh primordial, saya juga tahu tentang cinta. Namun, saya bukan makhluk hidup. Sekarang, saya akan tinggal di dunia Rau Yun dan bergabung dengan lautan awan. Mulai sekarang, aku bisa menemanimu siang dan malam. Tentu saja aku ingin menemanimu siang dan malam. Namun, saya ingin anda hidup lebih lama lagi. Wajah Yun Sa berlinang air mata. Namun, dia kemudian memandang Su Fang. Matanya dipenuhi dengan kasih sayang yang mendalam, rasa sakit, dan kegilaan. Su Fang terkejut. Pada saat ini, sosok Dewi Luo dan Su Hansin terlintas di benak Su Fang. Adegan interaksi dirinya dengan mereka di alam semesta pancang terus terlintas di benaknya. Su Fang. Meskipun Su Fang telah memutuskan mayat baiknya, hati daunnya masih tenang. Namun, dia masih bisa merasakan cinta itu. Yun Sa tersenyum pahit. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu sangat kuat. Bagimu, aku hanyalah seekor semut. Namun, aku mempunyai tekad untuk mati bersama San Ling. Jika kamu tidak menyerahkan segel Kaisar Guntur, aku akan melawanmu sampai mati. Kematian. Begitu dia selesai berbicara, lapisan awan keluar dari tubuhnya. Mereka berguling dan mendidih seperti nyala api. Mereka meledak dengan daun surgawi misterius yang menutupi segalanya. Dia sebenarnya mulai membakar dirinya sendiri. Dia ingin melawan Su Fang sampai mati. Petik 2 Sangat mengharukan. Haha, aku hanya tidak tahu apakah yang disebut cintamu akan tetap bertahan seperti ini saat menghadapi kematian. Su Fang tersenyum malu. Niat membunuh yang kuat tiba-tiba meledak. Itu menyelimuti tubuh Yun Sa dan menyerang jantung daunnya. Yun Meskipun Sa adalah ahli terkuat dari Sof Cloud Rache, dia hanyalah seorang dauzu biasa. Di bawah niat membunuh Su Fang, dia bahkan tidak bisa membakar dirinya sendiri. Tubuhnya bergetar, hati daunnya bergetar, keinginannya mulai runtuh, gunung. Ling buru-buru bersujud pada Su Fang. Dia berkata dengan suara gemetar, Tuhan, tolong ampuni Yun Sa. Sa mengertakan gigi dan berteriak, San Ling, jangan memohon padanya. Karena kita akan mati, aku akan menemanimu. Su Fang berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan memberimu kesempatan. Aku memiliki teknik terlarang tertinggi yang dapat merenggut nyawa seorang ahli dauzu dan menciptakan tubuh fisik untuk San Ling. Dengan cara ini, dia dapat hidup. Namun, kamu harus melakukannya serahkan tubuh fisikmu, kamu hanya akan memiliki jiwa aslimu, kamu harus bereinkarnasi dan berkultifasi lagi. Apakah anda bersedia? Yun Sa sangat gembira. Dia setuju tanpa ragu-ragu, saya setuju. Gunung Ling berteriak, Yun Sa, kamu adalah ahli terkuat dari ras Sof Cloud. Kamu juga satu-satunya dauzu. Jika kamu bereinkarnasi, ras Sof Cloud akan benar-benar menurun. Bahkan mungkin hancur. Bagaimana kamu bisa begitu egois? Jika kamu mati, bagaimana aku bisa hidup? Yun Sa ragu-ragu. Dia berada dalam dilema. Su Fang mencibir. Kenapa? Apakah kamu enggan menyerahkan tubuh fisikmu? Atau kamu tidak mampu menyerahkan bangsamu? Aku Aku Yun Sa tiba-tiba menjadi putus asa dan tersenyum sedih. Petik 2 Aku tidak tega menggoda orang yang sedang jatuh cinta sepertimu. Aku bukan orang yang kejam. Aku akan mengabulkan keinginanmu kali ini. Kata Su Fang. Fang tersenyum malu dan menarik kembali surat wasiatnya. Kemudian, dia bertanya pada Yun Sa. Izinkan saya bertanya sekali lagi. Jika Sanling menjadi jelek, apakah kamu akan tetap percaya diri? Yun Sa terkejut. Sa terkejut sekaligus gembira. Dia berkata dengan tegas, tidak peduli bagaimana jadinya Sanling, bahkan jika dia menjadi roh jahat, aku tidak akan pernah berubah. Jangan menarik kembali kata-katamu. Kata Su Fang. Fang mengulurkan tangan kanannya, kidarah melonjak di telapak tangannya. Itu berubah menjadi bola energi kehidupan tingkat tinggi yang murni. Bola energi kehidupan ini dibentuk oleh Su Fang menggunakan tanaman merambat raja darah penusuk surga untuk melahap nyawa para ahli Dao Zu dari masyarakat Tensei. Itu mengandung sejumlah besar energi kehidupan. Itu bahkan lebih kuat dari Yun Sa, seorang Dao Zu biasa. Su Fang melambaikan tangannya. Energi kehidupan terbang menuju Sanling. Asal Sanling, yang hendak menghilang, berubah menjadi bola kabut darah. Kemudian, Su Fang mengirimkan kabut darah, bersama dengan roh gunung, ke dalam tubuh rotan raja darah penusuk surga setelah kematiannya. Lagi, dia mengeluarkan batu dekrit surga. Dekrit kekaisaran. Batu dekrit surga melayang di atas kepala Sanling. Itu melepaskan sinar emas suan guang, membentuk sebuah rune. Seni ilahi, berikan kehidupan. Kata Su Fang. Fang mengeluarkan suara yang agung. Tanda emas memasuki tubuh suan men.